GEMURUH Petir-petir kecil itu turun bagai hujan deras, berubah menjadi tirai tipis petir ungu. Di tengah suara gemuruh itu, semuanya diwarnai dengan lapisan ungu yang ganas. LEDAKAN Di punggung banteng barbar, tubuh Zhang Fan bergerak dan langsung menembus tirai petir ungu, menciptakan lubang besar, yang dengan cepat sembuh. Petir ungu kecil itu mengenai bahunya, namun hanya berputar sesaat, lalu langsung berubah menjadi asap hijau. Jika beberapa dekade lalu, tidak peduli apapun, Zhang Fan tidak akan berani melakukan ini. Saat itu, hukuman petir surgawi melanda seluruh dunia. Selama ratusan ribu tahun, itu seperti sehari, kekuatan untuk menghancurkan dunia, semuanya untuk satu orang. Setelah melewati tirai petir ungu, Zhang Fan sedikit berhenti. Di sampingnya, tubuh besar Barbarian Bull juga melesat keluar, melesat maju beberapa langkah, lalu nyaris berhenti. Menengada, gunung tinggi sudah dekat, seolah-olah akan runtuh. Eh! Barbarian Bull tertegun, kepalanya menoleh, dan matanya melihat sekeliling, tidak mengerti mengapa ada gunung seperti itu di depannya secara tiba-tiba. Gunung ini berbentuk seperti telapak tangan besar, menghadap ke bawah dari langit, dengan lima jari menutupi sesuatu, mengumpulkan tanah dan batu untuk mengembun. Dilihat dari jauh, bentuk kelima jarinya tampak jelas, dilihat dari dekat, terasa sekali rasa tertekan yang kuat, menekan segalanya, menyerbu. Dalam radius ratusan mil, dan bahkan lebih jauh lagi, ada jejak bumi hangus, setiap jengkal tanah, setiap butir debu, memadatkan daya rusak yang dahsyat. Kadang kala, angin bertiup, dan dua butir debu saling bertabrakan pelan, bagaikan guntur surgawi dan api bumi, meledakan guntur yang telah terkumpul selama ratusan ribu tahun. Petir ungu kecil yang sebelumnya bagaikan tirai hujan sebagian besar datang karena alasan ini, petir surgawi yang menghancurkan segalanya di masa lalu telah lama menghilang tertiup angin. Gunung apa ini? Eh! Barbarian Bull bergumam pada dirinya sendiri. Suaranya yang teredam bergema keluar dan bergema jauh. Gunung yang mengjulang tinggi di depannya, yang tidak selaras dengan bumi hangus di sekitarnya, bahkan sedikit bergetar, seolah-olah akan bangun dari tidur nyenyaknya. Gunung Lima Jari Suara Zhang Fan tiba-tiba terdengar di telinga Barbarian Bull. Barbarian Bull mendongak dengan heran, hanya untuk melihat bahwa Zhang Fan sudah berdiri di sampingnya, menatap gunung Lima Jari seolah-olah dia sedang mengenang masa lalu. Ah! Guru! Ayo berangkat! Barbarian Bull tiba-tiba berteriak kaget, dan seolah-olah ekornya terbakar, dia menoleh dan melihat ke belakang, berharap dia bisa berlari. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa dia masih dikejar. Dia harus bergegas kembali ke sekte karakteristik Dharma. Tenang! Karena kebiasaan, Zhang Fan menepuk kepalanya lalu melangkah maju. Tiba-tiba, dia muncul di puncak gunung Wuzi, puncak gunung itu. Gunung ini awalnya dibangun olehnya. Dia membaliknya dan menekannya ke bawah. Berdiri di Gunung Lima Jari, kesadarannya tampaknya mampu menembus bebatuan dan merasakan sosok tertentu yang sedang tidur di dasar gunung. Tepat pada saat ini, sebuah ledakan terdengar. Di pegunungan 100 ribu, bekas tebing guntur, yang sekarang menjadi Gunung Lima Jari, dikelilingi oleh kabut besar yang mencair yang muncul dari udara tipis. Kabut itu bagaikan pita sutra, bertahan di awan dan mimpi, memenuhi langit dan kekacauan di dunia. Mimpi semua makhluk hidup, ratusan tahun kemalangan, terkondensasi dalam kabut seribu ilusi, membuat segalanya tampak seperti mimpi. Seribu Gunung dan Mimpi Pegunungan Seribu dan Ngarai Awan Mimpi Roh Semut Pohon Tua Dulu, saat Zhang Fan menginjakan kaki di Pegunungan Seratus Ribu, dia pernah bersentuhan dengan mereka. Cara ini secara alami berasal dari roh pohon tua di Pegunungan Seribu dan Ngarai Awan Mimpi. Cloud Dream Hazen menyelimuti sekelilingnya seperti penghalang. Berada di dalamnya, Barbarian Bull langsung merasa jauh lebih aman. Sambil mengibaskan ekornya, dia menjelati wajahnya dan mendekat. Ah, guru, saya tahu, andalah yang baru saja mengirim transmisi suara itu. Melihat ekspresinya yang penuh kebanggaan, dia hampir berkata, apakah aku sangat pintar? Sebelumnya, dia begitu fokus untuk melarikan diri sehingga dia tidak terlalu peduli. Dia samar-samar merasa bahwa Zhang Fan telah mengirim sesuatu, dan sekarang setelah dia mengingatnya, dia tidak bodoh. Ya, Zhang Fan menanggapi dan berkata dengan acu tak acu, hanya menunda beberapa detik saja, orang tua itu tidak akan mempertaruhkan nyawanya. Namun, tidak mudah untuk membuat monster tua yang telah hidup selama bertahun-tahun mempertaruhkan nyawanya demi sedikit esensi kayu yi bawaan. Tidak apa-apa untuk menundanya sebentar. Itu sudah cukup. Zhang Fan dengan santai menemukan batu biru, duduk bersilah, dan seluruh pikirannya tiba-tiba tenggelam ke dalam gunung lima jari, menyebar ke kedalaman. Tujuan perjalanan ini adalah ke bawah gunung lima jari. Ledakan. Meski sunyi, pikiran barbarian bul meledak, seakan-akan ada tongkat yang dimasukkan dan diaduk dengan keras. Apa ini? Lidahnya hampir tergigit. Begitu kesadaran Zhang Fan memasuki gunung lima jari, seolah-olah dia telah mengganggu binatang buas primordial yang sedang tidur. Saat hendak bangun, ada tekanan alami dari kedalaman jiwanya. Surga jahat, apa yang bisa kau lakukan padaku? Ya Tuhan, sekteku telah melarikan diri hari ini. Siapa di dunia ini yang dapat melakukan apapun padaku? Kalau kau tak tahan, kau bisa menyambarku sampai mati dengan petir. Mulutnya menonjol dan pipinya seperti monyet, sehingga tampak seperti kepala monyet, pakaiannya kasar, sehingga tampak seperti petani tua. Tubuh yang begitu kecil dan menyedihkan telah meledak dengan kekuatan yang mencengangkan. Dia adalah makhluk yang sangat kuat, menunjuk ke langit dan mengutuk bumi, tanpa rasa takut, seolah-olah tidak ada hal di dunia ini yang dapat dianggap serius olehnya lagi. Ki Mayat Saat kesadarannya masuk jauh ke dalam gunung lima jari, gambaran seperti ini tak terkendali muncul dalam pikiran Zhang Fan, seakan jiwanya telah terpatri dalam setiap bongkahan tanah dan batu. Adegan ini sama persis dengan saat pendeta Mayat Ki bertarung melawan hukuman Guntur Surgawi dan melepaskan diri dari belenggu sebelum Ji Hao menekannya. Kesadarannya semakin dalam dan dalam, sampai ke dasar gunung lima jari. Di jurang tak berdasar, cahaya kemasan tebal menutupi segalanya, seperti tirai lumut tebal mengisolasi segalanya. Tiga segel besar, segel emas penghancur kejahatan, ditekan. Cahaya kemasan inilah, gunung lima jari, yang menekan Ki Mayat, makhluk yang kuat ini. Zhang Fan datang ke sini untuknya. Hmm. Saat kesadaran Zhang Fan menembus cahaya kemasan dan masuk lebih dalam, sebuah suara terdengar. Suaranya serak dan menusuk telinga, penuh kesombongan. Bahkan dalam keadaan seperti ini, ia masih memiliki gengsi seperti harimau tua. Siapa itu? Tak lama kemudian, muncullah sesosok humanoid dengan mulut menonjol, pipi seperti monyet, dan bulu hijau di sekujur tubuhnya, seperti monyet yang memakai mahkota, di atas platform yang telah terbelah menjadi beberapa bagian. Di sekelilingnya, delapan belas sosok humanoid emas yang tinggi dan bersinar duduk bersilah, seperti pengawal, menjaga raja. Itu aku. Di bawah gunung lima jari, di dalam jurang, suara Zhang Fan bergema. Pada saat yang sama, di gunung lima jari, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan membelai mahkota itu. Cahaya kemasan bersinar terang, menembus tanah dan menghilang. Di sudut panggung yang rusak, cahaya kemasan turun. Seekor gagak berkokok, dan di bawah pelukan gagak emas, sosok manusia terbentuk. Orang Tuwaki Mayat, apa kabar? Zhang Fan perlahan melangkah maju dengan tubuh dharmanya. Tepat saat delapan belas mayat emas hendak menyerang, dia berhenti. Itu kamu. Tubuh pendeta mayat ki tetap tidak bergerak, sementara siluet samar di atasnya berjuang sebentar, lalu nyaris tidak menegakkan tubuhnya. Dari sudut pandang Zhang Fan, siluet samar itu tampak sedang duduk di perutnya sendiri. Roh primordialnya masih terperangkap di dalam tubuhnya. Waktu yang sedikit ini tidak cukup baginya untuk pulih. Saya tidak punya masalah dengan ide saya. Ekspresi Zhang Fan tidak berubah, tetapi dia diam-diam menghela nafas lega. Dia tersenyum tipis dan duduk di depannya. Selama seluruh proses, Korski tidak membiarkan delapan belas mayat emas melakukan apapun, yang mana hal ini agak tidak terduga bagi Zhang Fan. Anak yang beruntung, apa yang kamu lakukan di sini? Kau sangat beruntung, kau dicintai oleh dunia. Mengapa kau tidak pergi melakukan hal-hal besar? Mengapa kau di sini untuk menemuiku, seorang tahanan? Apakah kamu ingin menertawakanku? Sambil berbicara, roh primordial Korski melambaikan tangannya dengan marah. Penuh dengan kemarahan. Zhang Fan tidak dapat menahan tawa. Ia teringat perkataan Taoiseku ketika ia menekan ki mayat dengan kekuatan peruntungannya. Jika ia memiliki peruntungan yang besar, ia tidak akan harus menderita melalui ujian guntur selama puluhan ribu tahun. Begitu ia muncul kembali di dunia, ia melihatmu, bintang kecil yang jahat. Kau selalu dalam masalah. Kau selalu sendirian. Nasib buruk tidak cukup untuk menggambarkan lelaki tua ini. Nasib buruk, terlahir dengan nasib buruk. Hahaha. Zhang Fan tertawa dalam hatinya, tetapi dia tidak bisa menunjukkannya. Kalau tidak, orang ini, yang terlihat sangat mudah tersinggung, mungkin akan memulai perkelahian. Penatua Korski, kau melebih-lebihkan. Saya di sini untuk membantu Anda keluar dari masalah. Zhang Fan berkata sambil tersenyum. Kata-katanya menggemparkan dunia. Apa? Tubuh Korski bergetar, dan roh primordialnya terpelintir. Di sekelilingnya, delapan belas mayat emas itu tampaknya merasakan suasana hatinya. Mereka tampak bergerak, tetapi tidak bergerak. Untuk sesaat, tampak seperti delapan belas patung emas terbangun. Bagus. Zhang Fan meliriknya, dan sekilas kekaguman terpancar di matanya. Saat itu, dia telah melihat dengan mata kepalanya sendiri betapa menyedihkannya ke delapan belas mayat emas ini di bawah hukuman guntur. Mereka semua patah tangan dan kaki, dan dimutilasi dengan parah, hampir hancur berantakan. Hanya beberapa tahun berlalu, tetapi semuanya telah pulih. Aura samar-samar mengalir, seolah-olah cairan emas mengalir di bawah kulitnya. Itu bahkan lebih mengerikan daripada saat dia bertarung melawan hukuman guntur. Tidak heran kimayat diandalkan untuk mengamuk di dunia kultifasi kuno. Sungguh mengesankan. Setelah beberapa saat, roh primordial pendeta Korsky, yang berjuang untuk melepaskan diri dari tubuh fisiknya, sedikit tenang. Dari awal hingga akhir, tubuh fisiknya tampak membeku, dengan perasaan stagnasi yang tak terlukiskan. Siapa yang melakukannya saat itu? Bagaimana bisa begitu kuat? Zhang Fan mendecak lidahnya tanpa suara. Sementara roh primordial Korsky terguncang dan pikirannya melonjak, Zhang Fan dengan jelas merasakan bahwa semua kekuatan alami di dalam tubuh Korsky telah terkunci, seolah-olah bendungan yang tak terhitung jumlahnya telah memblokir meridiannya. Aku seperti ini karenamu. Sekarang, kamu masih punya muka untuk mengatakan bahwa kamu akan membantuku keluar dari masalah. Setelah beberapa lama, pendeta mayat Ki menjadi tenang dan berkata dengan nada sedikit sarkastis. Ini. Zhang Fan mengusap hidungnya. Dia tidak tahu harus berkata apa. Untungnya, dia sudah siap. Hahaha. Sambil tertawa, Zhang Fan berdiri, menatap roh primordial Korsky, dan berkata dengan bangga, Tetua Korsky, apakah kamu berani bertaruh denganku? 1092. Mengapa saya tidak berani? Tidak ada hal di dunia ini yang tidak berani saya lakukan. Hah. Di tengah suaranya yang penuh semangat, Korsky tiba-tiba berhenti, mencibir dan berkata, mengapa aku harus bertaruh dengan pemuda sepertimu? Mengapa? Zhang Fan menyeringai, melirik ke delapan belas mayat emas, dan berkata dengan datar, Penatua mayat Ki, tidakkah kamu ingin menemukan orang-orang itu dan membalas dendam? Apakah kamu bersedia membiarkannya jatuh ke tangan orang lain suatu hari nanti? Dengan nada datar, kamu tidak mau. Dan, apakah kamu bersedia? Seperti dua pisau, mereka menusuk jantung Korsky. Roh primordialnya bergetar samar, seolah-olah dia sedang dalam suasana hati yang baik. Inilah yang ditanyakan Zhang Fan kepada Zhu Jiuxiao sebelum dia meninggalkan Sekte Karakteristik Dharma dan pergi ke utara melalui Sumpah Sembilan Prefektur. Zhu Jiuxiao adalah penanggung jawab Sekte Karakteristik Dharma dan mengetahui banyak rahasia kuno. Selain dia, sangat sulit menemukan orang lain untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini. Hari itu, setelah Zhang Fan menekan Ki Mayat, dia bertanya-tanya bagaimana makhluk sekuat itu bisa jatuh ke situasi seperti itu. Ratusan ribu tahun ujian guntur, bagaimana mungkin itu tidak ada alasannya? Di tempat Zhu Jiuxiao, dia kurang lebih memahami sebab dan akibat. Tidak rumit, Korski tampak seperti monyet berambut emas, tetapi lebih seperti manusia. Banyak orang memandang rendah dirinya, jadi dia menjadi sangat pemarah dan mudah tersinggung. Awalnya, dengan kepribadiannya, serta hubungannya yang buruk dengan orang-orang yang memiliki musuh di seluruh dunia, dia pasti sudah terbunuh berkali-kali. Namun, karena sifatnya yang ulet, dia mampu melewati banyak kesulitan dan berhasil mengolah kemampuan ilahi tertinggi dari daum mayat kuno, 18 mayat emas. Dengan ini, Ki mayat naik ke puncak para pembudidaya mayat, dan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada seorang pun yang dapat melampauinya. Dengan teknik yang begitu kuat, Pendeta Korski telah mampu menjelajahi dunia tanpa hambatan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Betapa riangnya dia. Namun, keberuntungan selalu diiringi dengan kemalangan, dan kemalangan selalu diiringi dengan keberuntungan. Itulah pepatah yang terkenal. 18 mayat emas memang telah menjadikan pendeta mayat Ki salah satu makhluk kuno yang paling kuat, tetapi juga telah menarik perhatian makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya kepadanya. 18 mayat emas adalah salah satu roh primordial yang paling kuat, dan dapat dibagi menjadi 18 tubuh. Selama mayat emas itu tidak mati, tubuh aslinya akan selalu aman. Ditambah lagi dengan sifat golden course yang hampir abadi, ini jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan 18 nyawa. Karena kematian 18 mayat emas, Pendeta Mayat Ki telah membuat musuh dengan banyak makhluk kuat. Pada akhirnya, semua orang mendorongnya ketika dia terpuruk, dan dia berakhir seperti itu. Setelah itu, dengan berdirinya dunia roh dan pengaruh yang masih tersisa dari tetuanya, Hu, mereka nyaris berhasil bertahan hingga saat ini. Kalau tidak, roh primordialnya pasti sudah hancur sejak lama dan mayat emasnya pasti sudah direnggut. Setelah Zhang Fan selesai berbicara, dia tidak berniat membujuknya. Sebaliknya, dia sedikit mengernyit seolah-olah dia telah menyadari sesuatu. Korski merasakannya lebih awal dari Ji Hao. Dia mencibir dan berkata, enam roh primordial yang kuat, anak kecil, apakah kamu di sini untuk menghindari bencana? Huff, benar-benar lelucon. Zhang Fan tersenyum bangga dan berkata, aku tidak membutuhkan perlindunganmu. Sementara Zhang Fan dan Korski sedang berbicara, di gunung lima jari, keempat anggota tubuh banteng barbar bergetar. Dia melihat gunung seribu dan mimpi awan di depannya, dan darahnya mendidih seperti minyak mendidih. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi? Guru, cepatlah, enam taois transformasi ilahi, aku tidak bisa menahan mereka. Merasakan gunung seribu dan mimpi awan yang membelah lautan dan aura familiar yang semakin dekat, banteng barbar meraung dalam hatinya. Ia menekan rasa takut di hatinya dan tidak segera melarikan diri. Pendeta Mayat Ki, jika kau bertaruh denganku, aku akan membebaskanmu. Jika tidak, Avatar Zhang Fan berdiri di panggung di bawah gunung lima jari dengan tangan di belakang punggungnya dan ekspresi dingin. Kalau tidak apa, Mayat Ki murka dan menggeram dengan kasar. Apa? Zhang Fan tersenyum dan menyingkirkan rasa dinginnya. Dia berkata dengan santai, kalau begitu aku harus merepotkan senior untuk berkultivasi di sini selama sepuluh ribu tahun lagi dan melihatku mendominasi. Menekan sekteku selama sepuluh ribu tahun lagi. Korski mendengus dan berkata, apa yang membuatmu berpikir kau bisa mengatakan itu? Saya akan tahu setelah saya mencobanya. Zhang Fan menarik nafas dalam-dalam dan berteriak. Begitu dia berkata demikian, avatarnya perlahan menutup matanya. Pada saat yang sama, Zhang Fan, yang sedang duduk bersila di gunung lima jari, melambaikan lengan baju kirinya, dan sesosok manusia tiba-tiba muncul. Dalam sekejap, energi spiritual yang memenuhi langit melesat maju, membentuk medan aura yang nyata. Kemudian, guntur pun padam, dan angin pun berhenti. Tekanan yang tak terlihat itu membuat orang-orang ingin berlutut di tanah dan bersujud menyembah. Kekuatan yang besar dan tak terbatas itu seakan ingin menghancurkan seluruh dunia. Dunia ini begitu besar, tetapi tidak dapat menampung satu orang pun. Tubuh fisik seorang bumi abadi sejati. Selain Earthru Imortal, siapa lagi yang dapat memancarkan kekuatan Sekuat Korski hanya dengan sebuah cangkang. Ledakan. Banteng Barbar jatuh ke tanah di hadapan Zhang Fan dan tubuh fisik seorang dewa bumi sejati. Guru, Anda. Wajah Barbarian Bull penuh ketakutan. Dia gemetar seperti saringan, tetapi dalam hatinya, dia berteriak, kamu sangat hebat. Kekuatannya saja sudah cukup untuk mengubahnya menjadi udang berkaki lunak. Jika dia benar-benar menunjukkan kekuatannya, seberapa mengerikankah itu? Barbarian Bull memuji dalam hatinya. Jantungnya, yang telah menggantung selama lebih dari sebulan, akhirnya kembali ke perutnya. Di bawah gunung lima jari, reaksi Korski tidak jauh lebih baik daripada reaksi Barbarian Bull. Siapa ini? Bulu kuduk di wajah roh primordial Korski berdiri tegak, seakan-akan ekor monyet telah tersangkut. Retak, 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 retak. Di langit, melalui cahaya keemasan dari segel emas penghancur jahat, fondasi gunung lima jari sedang dipadatkan dan dihancurkan. Tampaknya mengembun menjadi satu bagian, tetapi juga tampaknya pecah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Tubuh fisik dewa sejati bumi sedang duduk di gunung lima jari, dan gunung itu akan runtuh. Kekuatan ini cukup untuk mengguncang dunia. Mayat Ki Senior, apakah kau pernah mendengar tentang dewa bumi sejati? Zhang Fan tersenyum dan berkata perlahan. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, aura kuat yang dapat menembus tanah segera menghilang. Di gunung lima jari, tubuh fisik dewa sejati bumi dibawa kembali ke keluarga Z. Ini bukan saatnya baginya untuk menunjukkan kekuatannya. Seorang dewa bumi sejati. Lu Yu. Pria paling berkuasa di alam semesta. Korski terkejut, dan berkata tak percaya, apakah itu tubuh fisik dari dewa bumi sejati? Benar sekali, benar sekali. Selain tubuh fisik Lu Yu, siapa lagi di dunia ini yang bisa memiliki kekuatan seperti itu? Tanpa menunggu jawaban Zhang Fan, Korski mengonfirmasinya sendiri. Ketika ki mayat mendominasi zaman kuno, nama dewa sejati bumi masih tersebar. Bagaimana mungkin dia tidak tahu. Meskipun dia tampak perkasa, dihadapan seorang dewa bumi sempurna, dia tidak lebih dari seekor semut. Setelah beberapa saat, Korski menatap Zhang Fan dengan tatapan berbeda. Dia berkata dengan ekspresi rumit, dengan tubuh fisik Ertru Imortal, kamu dapat menekan sekte kami selama 10.000 tahun. Bahkan kenam orang di luar itu tidak dapat menghentikanmu. Dengan kata lain, mengapa Zhang Fan harus bersusah payah memasang taruhan dengannya? Ki Surgawi telah punah di dunia. Bagaimana cara mendapatkannya? Zhang Fan tidak menyembunyikan apapun dan berkata terus terang. Kemudian dia berkata dengan serius, Senior Korski, kamu dan aku akan bertaruh dengan kita berenam. Kita akan bertarung bersama dan melihat siapa yang bisa membunuh lebih banyak orang. Apapun hasilnya, aku akan melepas segelnya sekarang dan membebaskanmu. Jika kau menang dan ingin membalas dendam atas apa yang terjadi saat itu, aku akan melawanmu secara langsung setelah aku menyingkirkan ke enam orang itu. Jika aku menang, 50 tahun dari sekarang, aku tidak akan bergantung pada kekuatan eksternal, tetapi pada kekuatanku sendiri untuk bertarung secara adil dengan Senior Siki. Kemenangan atau kekalahan akan bergantung pada kemampuan kita sendiri, dan kita akan menyelesaikan dendam kita. Ya atau tidak, mari kita putuskan sekarang. Di dalam jurang di bawah gunung lima jari, suara Zhang Fan bergema keras, lapis demi lapis, bagaikan suara surgawi yang mahal luas. Di gunung lima jari, pegunungan seribu mimpi dan kabut menghilang. Enam sosok muncul di depan dan belakang. Segera. Segera. Satu napas, dua napas. Tak lama kemudian, waktu tiga tarikan napas telah habis. Tepat ketika mata Zhang Fan perlahan-lahan memperlihatkan tatapan tajam, roh primordial pendeta Korsky tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap lurus ke mata Zhang Fan, dan berkata, Baiklah, maumu. Saat dia berkata demikian, ke delapan belas mayat emas itu bergetar. Satu persatu, mereka berdiri. Aura-aura mengerikan berkumpul, seolah-olah mereka ingin mencabik-cabik segalanya dan memunculkan kembali kekuatan untuk melawan hukuman petir surgawi. Demi dao agung jiwa esensi, aku bersumpah jika taruhan ini berhasil, aku tidak akan mengingkari janjiku. Zhang Fan menatap Dao Skorsky dengan tatapan membara dan mengucapkan kata demi kata. Setiap kata bagaikan gelombang yang melonjak menuju Dao Skorsky. Anak ini sangat berhati-hati. Dao Skorsky menghela nafas. Di bawah tatapan menghina Zhang Fan, dia berkata perlahan, Aku bersumpah demi roh primordialku bahwa jika taruhannya berhasil, aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Fiuh. Begitu dia berkata demikian, keduanya menghela nafas panjang dan merasa rileks. Kimayat senior, junior ini akan mengembalikan kebebasanmu. Biarkan para badut itu melihat bahwa Kimayat Taois di masa lalu masih sama kuatnya seperti sebelumnya. Zhang Fan terkeke, dan tampaknya tidak berniat bertele-tele. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, wujud sihirnya mulai memudar. Dengan kata terakhir, wujud itu berubah menjadi seberkas cahaya kemasan yang melesat ke langit. Aku tidak butuh kamu mengatakan itu. Dao Skorsky bergumam dan menatap cahaya kemasan di langit dengan penuh harap. Dia tidak memperoleh kebebasan selama ratusan ribu tahun. Sekarang, harapan ada di depannya. Dalam keadaan tak sadarkan diri, periode waktu yang singkat ini terasa seperti bertahun-tahun. Retak, retak. Tepat ketika Dao Skorsky mengira bahwa satu kehidupan telah berlalu, cahaya kemasan yang menekan dari segel emas penakluk kejahatan di atas kepalanya tiba-tiba retak, robek, dan runtuh. Ratusan ribu tahun di segel, negara itu sudah melewati masa jayanya, dan para pahlawannya sudah tua. Hari ini, mereka akhirnya melihat cahaya hari. Dentuman, dentuman, dentuman. Batu-batu besar berguling turun dari gunung Five Finger, kadang memantul dari tanah dan kadang jatuh. Puing-puingnya menembus udara dan tampak runtuh. Zhang Fan dan Barbarian Bull terbang dari gunung lima jari. Mereka tidak melihat gunung yang runtuh di bawah kaki mereka. Sebaliknya, mata mereka seperti kilat saat mereka menatap Dewa Iblis berlengan delapan, Jiang He, dan yang lainnya yang mendekat dengan cepat. Niat pertempuran yang kuat melonjak keluar dari dada mereka tanpa henti. Ledakan. Dengan suara ledakan yang memekakkan telinga, gunung lima jari terbelah menjadi dua bagian. Dalam sekejap, cahaya kemasan tak berujung dan tawa tak terkendali meledak dari dalam. Hahaha. Saya kembali. Ya Tuhan, bajingan tua, apa kau melihatnya? Aku kembali. Dewa Iblis berlengan delapan, Jiang He, Jiang He, dan keempat tawis transformasi ilahi lainnya semuanya menghentikan langkah mereka dengan keterkejutan di wajah mereka. Tidak semua orang tahu siapa orang yang sangat sombong yang keluar dari gunung ini. Namun, ahli yang tak tertandingi yang kekuatannya tidak dapat ditundukkan bahkan oleh surga tidak dapat dipalsukan. Itu dia. Suara tidak menyenangkan dari Dewa Iblis berlengan delapan yang terdengar seperti logam beradu sedikit terdistorsi. 1093. Mayat Ki, kau orang tua. Kamu belum mati. Suara Dewa Iblis berlengan delapan itu sangat aneh, seolah-olah baja sedang dipelintir oleh kekuatan besar, menghasilkan suara yang membuat bulu kuduk berdiri. Hahaha, jadi kamu punya delapan lengan. Apa? Kamu masih menginginkan mayat emasku? Bukankah aku sudah memberimu pelajaran yang cukup berat terakhir kali? Ekspresi wajahnya yang gila tidak berubah sedikitpun. Tawanya yang gila tidak berhenti bahkan untuk sesaat. Cahaya kemasan menjadi semakin pekat, membubung dari gunung lima jari yang hancur. Kebetulan sekali, mereka sebenarnya punya dendam. Jauh di langit, Zhang Fan bersandar pada banteng barbar dan memperhatikan pemandangan ini dengan serius. Dia tahu bahwa Daoiskorsky memiliki musuh di seluruh dunia, tetapi dia tidak menyangka akan bertemu dengan salah satunya begitu dia muncul. Dan dari nadanya, sepertinya Dewa Iblis berlengan delapan itu telah menderita di tangannya saat itu. Tawa maniak itu tidak berhenti. Separuh langit diwarnai kemasan oleh cahaya. Cahaya kemasan itu tidak seterang dan semegah cahaya emas matahari agung atau cahaya emas penakluk kejahatan milik Zhang Fan. Sebaliknya, cahaya itu mengandung kekuatan netral. Dengan dao mayat yin ekstrim, seseorang dapat berkultivasi hingga titik di mana yin melahirkan yang, mengembangkan kekuatan yang netral dan damai. Itu adalah teknik dao mayat tertinggi. Di mulut gunung lima jari yang terbelah, sebuah platform yang rusak muncul dari dalam. Di atas panggung, Daoiskorsky masih tergeletak datar, tetapi ada yuan spirit yang berdiri di tubuhnya dengan kedua tangan menunjuk ke langit. Matanya dipenuhi dengan kesombongan dan kegilaan yang ekstrim. Ki mayat tau. Itu adalah ki mayat tau. Lima dewa daolord agung yang datang dari alam abadi suci khusus untuk membunuh Zhang Fan semuanya menyadari sesuatu. Jiang He, Qian Feng abadi, khususnya, menatap langsung ke dewa iblis berlengan delapan dengan tatapan penuh selidik. Itu dia. Wajah dewa iblis berlengan delapan itu pucat pasi. Kedelapan lengannya bergetar tak terkendali, seolah-olah bisa terbang kapan saja. Dari kelihatannya, Daoiskorsky tidak jauh lebih lembut daripada Zhang Fan ketika dia berhadapan dengan dewa iblis berlengan delapan. Kalau tidak, dia tidak akan menyimpan dendam seperti itu bahkan setelah ratusan ribu tahun berlalu. Ki mayat tau. Mata kelima kultifator transformasi ilahi, termasuk Jiang He dan Wangu, berbinar ketika mereka melihat Daoiskorsky. Mereka sesekali melirik delapan belas mayat emas, mata mereka dipenuhi dengan keinginan. Pada saat yang sama, Zhang Fan tiba-tiba teringat sesuatu. Itu bukan untuk delapan belas mayat emas, tetapi untuk mahkota Kaisar Timur di kepalanya. Dialah satu-satunya yang dapat mendengar bahwa mahkota Timur sedikit gemetar dan mengerang seolah-olah merasakan sesuatu. Mahkota itu bersorak dan melompat ke girangan. Mata Zhang Fan tiba-tiba membeku. Di samping ki mayat pendeta, satu set jubah muncul di hadapannya. Ekspresi Hei Suan yang berwibawa dan pakaian sutra emasnya terlipat rapi. Ada aura hikmat dan berwibawa di sekelilingnya, tetapi juga tampak seperti dia bisa terbang dari tanah kapan saja dan mengenakannya pada tubuh seseorang. Set mahkota Kaisar Suci ini sangat terkenal di zaman kuno. Zhang Fan bukan satu-satunya yang memperhatikannya. Seketika, Fian Celestial berlengan delapan dan lima roh primordial menoleh. Untuk sesaat, delapan belas mayat emas dan ki mayat pendeta tampaknya telah menjadi latar belakang. Ketakutan dan kehati-hatian di mata mereka digantikan oleh keserakahan dan keinginan. Merasakan tatapan mereka, Zhang Fan tersenyum dan perlahan mengalihkan pandangan. Jadi bagaimana jika itu adalah seperangkat mahkota? Itu belum tentu merupakan hal yang baik bagi pria Skorsky untuk memilikinya. Mungkin mahkota Saint Emperor memiliki pengaruh besar pada akhir hidupnya hari ini. Ditambah lagi, meskipun dia telah jatuh ke kondisi ini, apakah pendeta mayat ki merupakan orang yang bisa dianggap enteng? Hahaha. Sudah bertahun-tahun berlalu, dan kamu masih sama saja. Apakah kamu menginginkannya? Jika Anda menginginkannya, datanglah dan dapatkan. Sangat arogan dan tak terkendali, Yuan Spirit milik pria Skorsky merawang melawan angin liar meskipun dia kurus kering seperti monyet bermahkota. Kekuatannya tampaknya menyelimuti seluruh dunia. Ki mayat, orang tua, aku ingin melihat seberapa banyak kekuatan yang tersisa dari masa lalumu. Vien Celestial berlengan delapan meraung ke langit. Delapan lengannya bersinar terang, dan delapan harta karun mistis, yang sudah padat, menjadi benar-benar padat, dan kekuatannya menyebar. Hah. Pada saat itu, Zhang Fan mengeluarkan suara terkejut tanpa ada yang menyadarinya. Pada saat itu, aura benda-benda di dalam Vien Celestial berlengan delapan tidak dapat disembunyikan lagi. Sedikit saja aura itu bocor keluar, dan itu langsung menarik perhatian Zhang Fan. Ini. Pada saat itu, raut wajah Zhang Fan tampak aneh. Dia tampak tersenyum, tetapi sebenarnya tidak. Otot-otot di wajahnya berkedut beberapa kali. Apa yang sebenarnya ia rasakan tidak akan diungkapkan untuk saat ini. Situasi di lapangan semakin memanas. Pendeta Ki Mayat, kulihat tubuh fisik mukaku, dan roh Yuanmu terhalang. Roh Yuanmu tidak bisa meninggalkan tubuhmu. Aku khawatir kau bahkan tidak memiliki 30% kekuatanmu saat itu, kan? Orang yang berbicara adalah pemimpin lima dewa semi-dewi, Jiang He Abadi Qian Feng. Dia mencibir beberapa kali dan berkata, Pendeta Mayat Ki, dengan betapa ganasnya dirimu saat itu, jika kamu benar-benar memiliki kekuatan, mengapa kamu berbicara omong kosong seperti itu? Aku khawatir kamu sudah akan memberikan kami pada boneka mayatmu. Bagian pertama bagus, tetapi bagian kedua tak terbantahkan. Empat dewa semi-dewi lainnya dan Fian Celestial berlengan delapan semuanya bersemangat dan bersemangat untuk mencoba. Sebagai tanggapan, Ki Mayat Pendeta mendengus dingin. Dia sebenarnya meremehkan. Namun, cahaya pada delapan belas mayat emas itu sedikit meredup, lalu berkumpul di roh Yuannya. Dengan suara ledakan, tubuh Dharma terbentuk. Cara ini sama persis dengan cara yang dilakukannya ketika ia berperang melawan kesengsaraan surgawi. Dia telah memperoleh Mahkota Kaisar Timur selama bertahun-tahun. Bahkan tanpa bantuan Mahkota Kaisar Timur, dia masih dapat berhasil membentuk badan Dharma. Pada saat itu, Zhang Fan, yang tampaknya telah dilupakan oleh Fian Celestial berlengan delapan dan yang lainnya sejak Pendeta Korski muncul, tiba-tiba berbicara perlahan, Pendeta Korski, mari kita mulai taruhan kita sekarang. Aku sudah menunggumu. Kata Pendeta Mayat Ki dengan nada tidak senang, namun cahaya yang membara bersinar di matanya, seakan-akan sesuatu yang sangat diminatinya akan segera muncul di hadapannya. Pada saat itu, Jiang He, Wang Wu, dan yang lainnya merasakan firasat buruk dari percakapan antara Pendeta Korski dan Zhang Fan. Apa yang terjadi selanjutnya membuktikan bahwa firasat itu benar? Mendengar perkataan Pendeta Korski, Zhang Fan tersenyum dan melambaikan lengan baju kirinya. Tubuh fisik Dewa Bumi Abadi Sejati muncul lagi. Tidak seperti terakhir kali, ketika dia dengan paksa menekannya untuk menghindari menarik perhatian orang lain, kali ini dia tidak terkendali. Meskipun orang terkuat di alam semesta telah meninggal bertahun-tahun yang lalu, tekanan yang tersisa masih tak tertahankan. Ledakan. Pasir dan batu beterbangan, dan batu-batu beterbangan di udara, jatuh seperti hujan. Saat itu sudah ribuan kaki jauhnya. Hanya dengan kekuatan ledakan itu saja, gunung lima jari terbelah, dan kimayat Pendeta pun muncul, begitu pula dengan bebatuan dan debu yang berhamburan, semuanya terpental. Ini bukan lagi teknik dunia fana. Apa ini? Dewa langit berlengan delapan, Jiang He, Wang Wu, dan yang lainnya tercengang. Mereka terhuyung mundur dan melihat ke arah mereka dengan tidak percaya. Dengan kekuatan sebesar itu, selama tubuh fisik agung ini, yang tampaknya dilahirkan untuk menguasai semua makhluk hidup, menunjukkan sedikit saja kekuatan aslinya, itu akan cukup untuk melawan mereka. Dia benar-benar punya kartu truf seperti ini. Semua orang menatap Zhang Fan dengan tak percaya, terutama Fian Celestial berlengan delapan, yang telah mengejarnya selama sebulan penuh. Dia merasakan sesak di dadanya, dan jika bukan karena fakta bahwa ini bukan tubuh fisiknya yang sebenarnya, dia pasti sudah muntah darah. Dia sedang memancing. Kekecewaan Fian Celestial berlengan delapan tidak kalah dari saat dia terbunuh setelah diperlakukan seperti anjing selama tiga hari. Jiang He, Wang Wu, dan yang lainnya tampak seperti baru saja menelan seekor lalat. Jika aku punya cukup ki abadi dan bisa menggunakannya sesuka hati, aku tidak akan memancing kalian semua ke sini dan bekerja sama dengan kimayat pendeta untuk memusnahkanku. Jika ini tidak melibatkan kesempatanku untuk menjadi seorang kultifator transformasi keilahian, aku pasti sudah membunuh Fian Celestial berlengan delapan sejak lama, dan kau tidak akan mampu mengejarku sampai sejauh ini. Semenjak ia menerima berita dari Dewa Darah Raja Sejati dan yang lainnya serta mendengar mengenai kemunculan Fian Celestial berlengan delapan, Zhang Fan telah mempersiapkan diri dan berpikir secara rahasia, akhirnya menemukan kesempatan ini. Satu pertempuran untuk memutuskan segalanya. Niat bertarung di dada Zhang Fan benar-benar berada pada puncaknya. Fian Celestial berlengan delapan, kau datang jauh-jauh dari pengadilan surgawi Daemon yang tumbang. Terima kasih atas kerja kerasmu. Lima kultifator transformasi keilahian, kalian datang jauh-jauh dari alam ilahi. Terima kasih atas kerja keras kalian. Karena kamu sudah di sini, jangan pergi. Biarkan aku menjadi tuan rumah yang baik. Suaranya seperti guntur yang menggelegar, tak kalah dengan gendang perangkui. Setiap kata seakan menghantam uratna di bumi dan langit, mengguncang kiroh di udara dan mengubahnya menjadi angin kencang yang menderu. Dengan itu, bukan saja ekspresi Fian Celestial berlengan delapan berubah, tapi Zhang Fan bahkan tidak melirik mereka sedikitpun dan duduk dengan menyilangkan kaki. Begitu dia duduk, sesuatu seperti meledak di dalam tubuhnya. Tiba-tiba, aura yang tak tertandingi melonjak keluar dari tubuhnya. Ketika dia mengangkat kepalanya, mata Zhang Fan sudah menjadi hamparan putih yang luas. Ketika dia melihat ke dalamnya, dia merasa seolah-olah dia telah terbang ke awan dan tidak dapat melihat ujungnya. Dewa Ki. Kau meledakan Ki Dewa. Seseorang di antara para penggarap transformasi ilahi di sisi lain berseru. Apa yang dilakukan Zhang Fan tidak semudah meledakan Ki Dewa. Hampir pada saat yang sama, cincin katak batu sembilan warna di tangan kanannya, yang berbentuk seperti katak yang sedang berjongkok, tiba-tiba bersinar terang, berubah dari gelap menjadi terang. Kiroh pemakan harta karun berwarna abu-abu di dalamnya perlahan berputar dan berangsur-angsur berubah menjadi warna putih halus. Ledakan. Kiroh di seluruh langit sedang bergejolak, dan suara ledakan udara bergema ke segala arah. Zhang Fan perlahan menutup matanya. Tubuh asli dari Earth Perfected Immortal tiba-tiba membuka matanya. Dalam sekejap mata, aura kedua belah pihak berubah drastis. Tempat di mana tubuh asli Zhang Fan berada kosong, seolah-olah ada sesuatu yang telah diambil darinya. Namun, aura Dewa Bumi sejati memiliki aura merendahkan, seolah-olah dia memandang rendah semua makhluk hidup dengan acuh-ta'acuh. Ada persona unik dari Zhang Fan. Siapapun dapat melihat bahwa Zhang Fan telah sepenuhnya mengendalikan tubuh yang mengerikan ini. Lakukan. Jiang Hewangu berteriak. Lakukan. Zhang Fan juga berteriak melalui mulut tubuh asli Zhang Aba di Bumi Sempurna. Wus, wus, wus. Yang pertama menyerang adalah Daoiskorski. Delapan belas Golden Kors terbang ke langit, sembilan dalam satu kelompok. Ketika mereka mendarat, mereka mengepung dua dari lima Divine Transformation Cultivators. Ketika mereka mendarat di tanah dan membentuk formasi, orang luar hanya merasakan bahwa ada misteri tak berujung dalam rotasi sembilan mayat emas, tetapi mereka tidak dapat melihatnya dengan jelas. Melihat cara Daoiskorski menyerang, Zhang Fan mula-mula mengumpat dalam hatinya, licik. Kemudian, dia menarik nafas dalam-dalam, dan segel Gyo Kuning cerah jatuh ke telapak tangannya. Aduh! Sembilan naga meraung, dan segel sembilan naga tiba-tiba mengalami perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. 1094. Sungguh monster tua yang licik. Saya telah meremehkan sifat tidak tahu malunya. Melihat pergerakan delapan belas mayat emas milik Pendeta Korski, Zhang Fan berpikir dalam hati. Menghadapi Dewa Iblis dan Lima Roh Primordial, Pendeta Korski telah mengalahkan dua orang yang mudah menyerah. Jika dia tidak melakukannya dengan sengaja, maka dia akan berbohong. Baru sekarang dia mengerti mengapa Pendeta Mayatki bisa hidup dengan baik, meskipun dia telah membuat musuh di seluruh dunia. Setidaknya, kelicikannya adalah alasan utamanya. Keduanya bertaruh berapa banyak musuh yang bisa mereka bunuh, tetapi kekuatan lawan mereka berbeda. Tak perlu dikatakan lagi, yang terkuat di antara kenamnya adalah Dewa Iblis Berlengan Delapan dan Jiang Hewangu. Keduanya sombong, dan keempat rekan mereka memiliki sikap yang sama. Keempatnya juga bertindak seolah-olah itu adalah hal yang wajar. Tidak sulit untuk mengatakan bahwa setidaknya ada beberapa perbedaan dalam kekuatan mereka. Huff, jadi bagaimana kalau aku membiarkanmu memanfaatkanku? Zhang Fan tersenyum. Dadanya dipenuhi dengan kebanggaan, seolah-olah dia ingin melahap dunia. Setelah mengendalikan tubuh abadi bumi sejati untuk pertama kalinya, dia akhirnya mengerti betapa kuatnya tubuh itu. Meskipun itu bukan kekuatannya sendiri, itu masih dalam kendalinya, dan itu telah menjadi pisau paling tajam yang dapat menghancurkan segalanya. Ayo! Zhang Fan mengendalikan tubuh asli dari Dewa Bumi Sempurna dan memegang segel sembilan naga erat-erat di telapak tangannya. Dalam sekejap, seolah-olah matahari merah dipegang erat-erat di tangannya. Raungan naga terdengar langsung di kedalaman jiwanya, seolah-olah menarik semua orang ke dunia yang jauh dan sunyi. Naga itu bertarung di alam liar, dan darahnya berubah menjadi kuning. Ketika bola cahaya pertama berusaha keluar dari segel sembilan naga dan secara bertahap menampakkan bentuk naga langit, semua orang terpesona. Jiwa naga langit Dalam keadaan tak sadarkan diri, mereka seakan kembali ke zaman kuno, saat naga langit bertarung melawan seratus ras. Raungan naga dan raungan binatang buas mencabik langit dan bumi. Darah menghujani dari langit, menodai setiap inci daratan. Satu ekor, dua ekor, tiga ekor. Sebanyak sembilan jiwa naga langit purba berjuang dan meraung saat mereka keluar dari tubuh biok kuning cerah segel sembilan naga. Niat bertarung tak terbatas dan usia purba mereka sepenuhnya ditampilkan. Harta karun spiritual naga langit. Sosok dewa iblis berlengan delapan, Jiang He, dan Wang Wu bergidik saat mereka berseru. Jika harta karun spiritual naga langit ada di tangan Zhang Fan, mereka mungkin tidak akan bereaksi sebesar itu. Paling-paling, mereka akan memikirkan cara untuk merebutnya. Di tangan dewa bumi sejati, masalahnya benar-benar berbeda. Harta karun spiritual naga langit adalah harta karun unik yang diciptakan oleh naga langit untuk dirinya sendiri. Tanpa kekuatan yang cukup, seseorang tidak akan mampu melepaskan kekuatan sejatinya. Bagi Zhang Fan, kekuatannya tidaklah cukup. Bagi dewa tanah sejati, bahkan naga langit terkuat di zaman kuno pun harus melawannya terlebih dahulu. Dengan pergantian tangan ini, kekuatan segel sembilan naga segera meningkat secara eksponensial. Di tangan Zhang Fan, itu hanyalah segel besar yang dapat menghancurkan orang seperti segel langit terbalik. Begitu jatuh ke tangan dewa bumi, segel itu hancur hanya dengan satu gerakan. Sembilan jiwa Sky Dragon Purba adalah sisa-sisa jiwa Sky Dragon Purba yang telah tewas dalam pertempuran di Hundret Rache Battlefield. Mereka mempertahankan aura tragis dan mematikan sepanjang waktu. Saat sembilan naga melingkar di atas, seluruh dunia tampak langsung berubah menjadi musim dingin. Membunuh. Dewa tanah sejati mengeluarkan suara gemuruh. Suaranya seperti guntur yang menggetarkan telinga semua orang, seolah-olah akan menembus mereka. Saat raungan itu terdengar, segel sembilan naga berputar dan sesosok tubuh yang anggun muncul darinya. Itu adalah roh dari segel sembilan naga, Niu-Niu. Saat ini, Niu-Niu tidak lagi terlihat seperti gadis berusia 4 atau 5 tahun yang mengenakan dudou kuning cerah. Sebaliknya, dia tampak tumbuh dewasa dalam sekejap. Dia memiliki mata yang cerah dan gigi putih seperti gadis berusia 13 atau 14 tahun. Dia membenamkan kakinya di segel sembilan naga, mengangkat lengannya tinggi-tinggi dan mengayunkannya ke depan. Mengaum. Sembilan jiwa sky dragon purba meraum dan menerkam turun dari langit. Tiba-tiba, kekuatan tak terbatas menyelimuti mereka. Oh tidak. Dewa iblis berlengan 8, Jiang He, Wangu, dan pria kuat berbaju merah di samping mereka semua berseru kaget. Siapapun dapat mengetahui bahwa sembilan jiwa naga surgawi itu jelas-jelas sedang mendatangi mereka. Sebelum naga langit tiba, angin kencang telah berubah menjadi pusaran air. Angin kencang itu mengelilingi dewa iblis berlengan 8 dan 2 lainnya dan menekan mereka. Itu satu lawan tiga. Itu seperti seekor paus yang mencoba menelan seekor harimau. Pada saat itu, temperamen Zhang Fan, kekuatan dewa tanah sejati, dan depresi yang terkumpul karena dikejar selama lebih dari sebulan menyatu menjadi satu. Aura yang membara dan tak kenal takut membara. Kamu punya nyali. Tentu saja, pemandangan ini tidak bisa disembunyikan dari pendeta Tao Ki Mayat. Matanya terbuka lebar, dan dia benar-benar merasa sedikit malu. Apa yang dilakukan Zhang Fan sama saja dengan membawa serta dua orang kultifator terkuat dari ke-6 kultifator itu. Ini bukan lagi masalah menang atau kalah. Ini masalah hidup dan mati. Bagaimanapun, dia adalah monster tua. Pendeta Tao Ki Mayat dengan cepat kembali normal. Dia menyeringai mengerikan, dan bayangan besar muncul di langit, secara bertahap menjadi semakin padat. Tubuh Dharma. Tubuh Dharma Tao Is Ki Mayat, yang ia gunakan untuk melawan hukuman guntur surgawi, sekali lagi ditampilkan. Ledakan. Suara ledakan udara terdengar. Dalam sekejap, tubuh Dharma Tao Is Ki Mayat berubah menjadi bayangan dan menempuh jarak yang sangat jauh. Ia langsung menuju ke kultifator terakhir dari 6 kultifator. Itu adalah seorang wanita berbaju biru. Dia selembut air. Jubah birunya berkibar karena angin kencang yang dibawa oleh tubuh Dharma Tao Is Ki Mayat. Seolah-olah tubuh Dharma akan membawanya ke langit. Pendeta Tao Ki Mayat adalah pendeta Tao Ki Mayat. Reputasinya tidak palsu. Bahkan dalam wujudnya saat ini, ketika 18 mayat emas dan tubuh Dharma muncul, dia langsung menekan wanita berbaju biru, pemuda berbaju emas, dan pria tua berbaju hijau. Dia benar-benar mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menekan 3 Tao Is alam transformasi ilahi dalam keadaan tidak lengkap. Jika bukan karena kekuatan Ki Tao Is dan hukuman Guntur Surgawi, Zhang Fan tidak akan mampu menekan mereka bahkan sekarang, apalagi di masa lalu. Setelah disegel selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dia akhirnya bebas hari ini. Dia mengulurkan tangannya dan menekan 3 Tao Is alam transformasi ilahi. Bahkan dengan kemuliaan Tao Is Ki Mayat di masa lalu, dia tidak bisa menahan rasa bangga. Dia tanpa sadar melihat ke arah tempat Zhang Fan berada. Aduh! Dalam sekejap, rasa bangga itu lenyap tanpa jejak. Ia merasa seperti telah memakan seekor lalat. Situasi di sisi lain telah berubah drastis. Sembilan jiwa naga mendekat dengan permusuhan dan niat membunuh dari pertempuran purba. Dewa Iblis berlengan 8, Jiang He, dan Cheng Qian tanpa sadar mengambil posisi bertahan. Satu sisi memiliki 8 lengan yang berputar dan harta Dharma bersinar. Sisi lainnya memiliki 2 lengan seolah-olah memeluk bumi. Mereka siap bertempur dan sangat fokus. Hanya dalam hitungan detik, Dewa Iblis berlengan 8 dan Jiang He merasa seolah-olah satu kehidupan telah berlalu. Kemudian, mereka kembali sadar dari tekanan medan perang purba dan segera menyadari masalahnya. Ada yang salah. Serangan itu hanya terjadi beberapa saat kemudian dari yang diperkirakan. Seketika, kedua kekuatan tempur itu menyadari masalah tersebut dan bertindak pada saat yang sama. Ledakan, petik 2. Dengan lambayan tangannya, kekuatan mengerikan dari sembilan naga dan bayangan naga yang berputar-putar itu langsung musnah. Itu hanyalah ilusi, ilusi dan ilusi. Kita telah ditipu. Targetnya bukan kita. Keduanya sedikit tertegun dan segera menoleh ke suatu tempat yang tidak jauh dari mereka. Mereka telah tertunda dari awal hingga akhir hanya dalam waktu beberapa saat. Dalam waktu kurang dari dua saat, situasi pria parubaya berjubah merah di sebelah mereka telah mencapai situasi yang tidak dapat diselamatkan. Merusak. Terdengar suara gemuruh dari tempat dewa sejati bumi berada. Suaranya agung dan khidmat, seperti dekrit dari surga yang tidak dapat dilanggar. Ledakan. Di bawah tatapan Zhang Fan, sembilan jiwa naga terjerat dan tiba-tiba mencabik-cabik pria parubaya berjubah merah itu. Anggota tubuhnya terpisah, kepalanya terangkat, dan tubuhnya terkoyak. Di antara lima roh primordial agung, kecuali Jiang He yang entah bagaimana membawa hal-hal yang diandalkannya ke dunia manusia, sisanya hanyalah roh primordial yang turun dan membangun tubuh mereka dengan ki spiritual. Tentu saja, pria parubaya berjubah merah tidak terkecuali. Begitu sembilan naga itu terkoyak bersama, lelaki setengah baya berjubah merah itu langsung kehilangan wujud manusianya. Tubuhnya yang terkoyak, kepala, anggota badan, dan bagian-bagian lainnya kehilangan koneksi dengan roh primordial dan langsung berubah menjadi badai ki spiritual yang menyapu langit. Di tengah badai ki spiritual yang dahsyat, roh primordial yang tampak seperti pria parubaya berambut merah meraung di udara, penuh amarah. Zhang Fan. Jika aku tidak membunuhmu, aku bukan manusia. Untuk sesaat, pria parubaya berjubah merah itu merasa sedikit seperti ketika kesadaran dewa iblis berlengan delapan dipermalukan oleh Zhang Fan. Penghinaan. Sebagai seorang dewa dao transformasi ilahi, sudah merupakan hal yang memalukan baginya untuk turun ke dunia manusia untuk membunuh seorang kultifator. Sekarang, tubuhnya terkoyak dengan pukulan pertama dan roh primordialnya terekspos. Itu sama saja dengan dicabut. Jika dia tidak membalas penghinaan sebesar itu, dia tidak akan bisa lepas dari ejekan bahkan jika dia kembali ke alam abadi suci di masa depan. Setelah meraung, roh primordial pria parubaya berjubah merah itu berfluktuasi hebat tanpa berpikir, mencoba mengumpulkan kis spiritual yang ganas. Pada saat yang sama, indra ketuhanannya bergetar, dan langit penuh dengan percikan api, seperti api padang rumput. Baik dewa iblis berlengan delapan maupun Jiang He menghela napas lega saat melihatnya seperti itu. Tubuh asli dari Earth Perfected Immortal memberi mereka terlalu banyak tekanan, dan Heavenly Dragon Spiritual Treasure terlalu terkenal. Mereka benar-benar takut bahwa pria parubaya berjubah merah itu akan terluka parah, yang akan memengaruhi kekuatan tempurnya. Jika itu yang terjadi, keseimbangan antara kemenangan dan kekalahan pasti akan berubah. Setidaknya, mereka tidak menyangka wanita berbaju biru dan dua orang lainnya mampu melawan Taoise Siki. Yang mereka inginkan hanyalah membunuh Zhang Fan terlebih dahulu, lalu membunuh Taoise Siki. Selama roh primordial tidak rusak, dia tidak akan mati. Itu hanya buang-buang tenaga. Saat mereka bersantai, dewa iblis berlengan delapan dan Jiang He juga memiliki pertanyaan dalam benak mereka. Berdasarkan aura yang ditunjukkan Zhang Fan, kekuatan segel sembilan naga seharusnya tidak terbatas pada ini. Mengapa dia tampak seperti menahan diri? Begitu pertanyaan mereka muncul, sebelum mereka sempat memperhatikannya, Zhang Fan sudah memberi mereka jawabannya. Ha! Dia mengembuskan napas dan membentuk telapak tangannya menjadi segel. Kis spiritual yang tak terbatas berkumpul, dan dunia pun merintih. Tiba-tiba, dunia berubah warna. Telapak tangan Zhang Fan tiba-tiba berubah menjadi abu-abu, dan menjadi kacau dan merusak. Gumpalan udara kacau mengalir di antara jari-jarinya, seolah-olah dia telah mencapai jauh ke dalam ruang yang kacau, mencemari dan meraih masa udara kacau. Segel tiga tingkat, segel caotik pembunuh dewa. Selama lebih dari sebulan, bahkan saat dia berada pada saat paling menegangkan saat dikejar, Zhang Fan belum pernah menggunakan segel caotik pembunuh dewa ini, yang khusus digunakan untuk menekan roh primordial. Itu semua demi kejutan hari ini, membunuh seorang kultifator alam transformasi ilahi. 1095. Jika kau tidak membunuhku, kau bukan manusia. Aku akan memastikan bahwa kamu tidak akan menjadi hantu hari ini. Tiba-tiba, Zhang Fan yang sedang duduk bersila dan menghadap tiga tubuh surgawi sempurna bumi alam transformasi ilahi membuka mata mereka pada saat yang sama. Mata mereka seperti kilat saat mereka fokus pada satu titik. Disanalah roh primordial pria paru baya berjubah merah itu berada. Seketika, aliran udara yang kacau tiba-tiba melonjak, dan langit dipenuhi dengan suara ruang yang terkoyak. Tubuh asli Ertru Imortal berdiri dengan gagah, seolah-olah telah menghancurkan dirinya sendiri dan turun ke dunia manusia. Ledakan. Di antara Zhang Fan dan pria paru baya berjubah merah, jalur ruang lurus tiba-tiba menjadi jauh lebih gelap, seolah-olah kekuatannya tidak melemah dan berada di ambang kehancuran. Di ujung lintasan angkasa ini, lelaki setengah baya berjubah merah itu membuka mulutnya, tetapi dia tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun, seolah-olah sesuatu yang mengerikan tengah terjadi padanya. Ledakan. Tiba-tiba, terdengar suara teredam dari dada roh primordial, seolah-olah ada lubang yang ditusuk pada karung. Pada saat itu, Dewa Iblis berlengan delapan, Jiang Hewangu, dan bahkan pendeta Tao Ki mayat semuanya menoleh. Pria paru baya berjubah merah juga melakukan hal yang sama. Dia sangat terkejut dan ketakutan. Dia pun perlahan dan kaku menundukkan kepalanya, menatap dadanya. Melalui lubang itu, pandangan semua orang terpusat pada satu titik. Seolah-olah sebuah cetakan tangan dengan kekuatan yang kacau dan merusak tercetak di inti roh primordial, berputar perlahan namun cepat. Segel kacau pembantaian Dewa. Dalam sekejap, segel pembantai Dewa telah menembus jauh ke dalam roh primordial. Setiap kali berputar, akan ada aliran udara kacau yang tak terhitung jumlahnya di Sail of God's Lying. Dalam waktu kurang dari seper seribu detik, roh purba pria paru baya berjubah merah, yang sekeras batu rubi murni, terkoyak dan tertusuk oleh aliran udara yang kacau, dan tampak seperti karung rusak. Di bawah tatapan semua orang, wajah pria paru baya berjubah merah itu berubah. Dia membuka mulutnya, tetapi dia tidak bisa mengatakan sepatah katapun. Seakan-akan satu kehidupan telah berlalu, ketika mulutnya dibuka semaksimal mungkin, ia pun menghilang dengan bunyi, Bang. Pada akhirnya, dia tidak bisa berkata apa-apa. Kacau, segel, pembunuhan Dewa. Sulit untuk mengatakan apakah itu Dewa Iblis Berlengan Delapan, Jiang Hewangu, atau Pendeta Mayat, yang berbicara kata demi kata. Adapun Zhang Fan, ia pertama-tama menggunakan jiwa Sembilan Naga untuk membentuk Ki Medan Perang Kuno, memaksa Dewa Iblis Berlengan Delapan dan Jiang He untuk membela diri. Kemudian, ia menggunakan Ki Sembilan Naga untuk membentuk ilusi Fata Morgana untuk membingungkan mereka sejenak sebelum menyerang pria paru baya berjubah merah itu dengan kekuatan penuh. Tak lama kemudian, Sembilan Naga mencabik-cabik tubuh roh tersebut, memperlihatkan esensi dari roh purba. Roh purba itu tidak lagi terlindungi. Pada tahap ini, dia mampu menggunakan segel kekacauan pembunuh dewa untuk membunuh seorang penguasa dawa pada tahap pembentukan jiwa, seorang ahli alam jiwa esensi, dan seorang kultifator dawa panjang umur. Dengan cara ini, dia benar-benar telah mengeluarkan kekuatan segel caotik pembantai dewa hingga kebatas maksimalnya. Pada akhirnya, kemampuan sihir bergantung pada penggunanya. Meskipun segel kekacauan pembantai dewa adalah musuh bebuyutan semua benda nyata dan tak nyata di dunia, segel itu tidak maha kuasa. Jika tubuh pria setengah baya berjubah merah itu masih ada, bahkan jika serangan ini mengenai, itu tidak akan melukai fondasinya. Sebaliknya, itu akan melukainya dengan parah dan di akhirnya akan melarikan diri. Tidak akan ada efek yang mengejutkan jika membunuhnya dalam satu serangan. Untuk sesaat, tidak ada satu suara pun yang terdengar di dunia yang luas itu. Hanya wujud asli Zhang Fan, lengan dewa sejati bumi berkibar tertiup angin, dan wujud aslinya seberat gunung, seolah-olah dia telah menempati semua pemandangan di dunia. Bagaimana kau bisa tahu tentang segel pembantai dewa? Zhang He berteriak kaget, hampir kehilangan ketenangannya. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak kehilangan ketenangannya. Segel pembantai dewa adalah segel tengah dari tiga segel tertinggi. Di atasnya adalah segel pembantai abadi, yang dapat menahan makhluk abadi dan semua ki abadi, dan di bawahnya adalah segel penakluk kejahatan, yang dapat menghancurkan semua kejahatan. Segel pembantai abadi dapat digunakan melawan makhluk abadi dan mempertahankan diri dari seni bela diri abadi, sementara segel penakluk kejahatan dapat digunakan dalam berbagai macam hal serta bersifat adil dan terhormat. Meski begitu, hal itu merupakan hal yang paling mengerikan bagi para roh abadi di alam abadi ilahi. Segel caotik pembantai dewa dapat menahan roh yuan dan sangat menakutkan bagi para kultifator formasi jiwa. Reaksi Zhang He hampir naluriah. Sebenarnya, di antara enam kultifator formasi jiwa yang hadir, dia dan dewa iblis berlengan delapan mungkin yang paling tidak takut dengan teknik ini. Sedangkan untuk empat orang lainnya, pria parubaya berjubah merah itu sudah mati. Bahkan jika yang lainnya tidak dibatasi oleh segel pembantai dewa seperti dia, mereka setidaknya akan terluka parah. Di antara kelima kultifator formasi jiwa, Zhang He adalah satu-satunya yang memiliki tubuh kultifator formasi jiwa, jadi roh yuan-nya tidak akan terekspos sepenuhnya. Dewa iblis berlengan delapan merupakan satu-satunya di antara lima kultifator formasi jiwa yang memiliki tubuh kultifator formasi jiwa, sehingga roh yuan-nya tidak akan terekspos sepenuhnya. Lagi pula, segel caotik pembantai dewa dibuat oleh tubuh dewa sejati bumi, jadi tidak bisa diremehkan. Lagi pula, segel caotik pembantai dewa dibuat oleh tubuh dewa sejati bumi, jadi tidak bisa diremehkan. Butuh waktu lama untuk menggambarkannya, tetapi itu terjadi dalam sekejap. Jiang He tiba-tiba tersadar sesaat setelah ia berteriak. Awan kuning di antara alisnya bergerak seolah-olah ada sesuatu yang hidup. Dewa iblis berlengan delapan meraung, dan pedang, tombak, pedang panjang, tombak halberd, pagoda gunung, perisai, dan simbal semuanya bersinar terang dan terbang keluar dari tangannya. Di sisi lain, Daois Korski menarik pandangannya. Kekuatan tubuh Dharma dan kekuatan ilahi Golden Kors dilepaskan. Dalam sekejap, seluruh dunia berubah dari keheningan ekstrim menjadi gerakan ekstrim. Tidak ada penyangga sama sekali, seolah-olah dunia menjadi hidup. Waktu yang tepat. Pada saat itu, mata Zhang Fan berbinar dan dia berteriak. Tanpa ragu sejenak pun, tubuh nyata surgawi bumi yang sempurna mengulurkan tangan dan menunjuk ke tempat di mana Zhang Fan berada. Wus, wus, wus. Dalam sekejap mata, beberapa sinar cahaya menyilaukan keluar dari tubuhnya. Lonceng Donghuang, segel sembilan naga, pedang kura-kura hitam gui ke sembilan utara, pedang naga biru timur. Segala macam harta karun mistik menutupi langit, mengubur Jiang He. Jiang He adalah Qian Feng, seorang kultifator formasi jiwa elemen tanah. Dengan kultifasi formasi jiwa miliknya, pertahanan elemen tanahnya sangat dahsyat. Tentu saja, gerakan seperti itu tidak dapat membunuhnya. Zhang Fan tidak berencana untuk menghadapinya seperti itu. Dia hanya ingin mengikatnya sementara dan menunggu waktu yang tepat. Ledakan, ledakan, ledakan. Puluhan suara gemuruh berkumpul di satu titik, menyebabkan seluruh tanah bergetar. Retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari bawah kaki Jiang He ke segala arah. Di bawah serangan dahsyat dari harta karun mistik, dia kokoh seperti gunung. Menakjubkan. Zhang Fan memuji dalam hatinya. Kemudian, dia menarik kembali pikirannya. Dengan hanya sebagian kecil dari pikirannya, dia dapat terus mengendalikan harta karun ajaib itu dengan kekuatan abadi yang hampir tak terbatas. Sebagian besar perhatiannya tertuju pada Dewa Iblis berlengan delapan. Wuz! Seberkas cahaya kemasan, yang menyilaukan dan gemilang, menyilaukan matanya. Kekuatan pedang, tombak, pedang panjang, dan tombak panjang semuanya tajam. Kekuatan pedang, tombak panjang, keanggunan pedang, dan dominasi tombak panjang adalah puncak dari dao pembunuhan Dewa Iblis. Pertahanan perisai, penghancuran gunung, penghancuran menara, dan penangkapan tarikan. Kombinasi keempatnya adalah dao misterius Dewa Iblis. Delapan harta karun mistis itu semuanya dipadatkan oleh dao Dewa Iblis. Harta karun itu tidak berwujud, tetapi lebih kuat daripada benda fisik, seolah-olah merupakan bagian dari tubuh. Legenda mengatakan bahwa pada zaman dahulu kala, ketika Dewa Iblis bertarung melawan Dewa Monster, tubuh puncak Dewa Iblis berubah menjadi harta karun mistis. Semuanya tajam, seolah-olah mereka adalah mesin pembunuh alami. Serangan Dewa Iblis berlengan delapan ini memiliki sedikit gaya itu. Sayangnya, kau berhadapan denganku. Mata Zhang Fan berbinar-binar seolah dia bisa melihat menembus lapisan-lapisan harta karun mistis dan melihat inti dari delapan harta karun mistis. Dalam sekejap, delapan harta karun utama Dewa Iblis sudah ada padanya. Masing-masing tampaknya telah meminjam sebagian kekuatan langit dan bumi, seolah-olah sebuah sangkar pembunuh telah menyelimutinya. Targetnya adalah tubuh Zhang Fan. Pengalaman bertarung Dewa Iblis berlengan delapan yang kaya tidak bisa diremehkan. Bahkan jika dia takut dengan kekuatan mengerikan Dewa Sejati Bumi, dia tidak akan menyerangnya terlebih dahulu. Alasannya sederhana. Tidak peduli seberapa kuat tubuhnya, ia hanyalah benda mati. Ia harus dikendalikan oleh seseorang untuk melepaskan kekuatannya. Selama Zhang Fan terbunuh, Dewa Sejati Bumi akan menjadi hiasan. Melihat delapan harta mistis ada padanya, Zhang Fan tetap tidak bergerak. Bukannya dia tidak mau bergerak, tetapi pikirannya sudah tidak ada di sana. Bukan saja dia tidak menghindar, tetapi dia bahkan menutup matanya lagi. Tepat saat Zhang Fan hendak diserang habis-habisan oleh Dewa Iblis berlengan delapan, seberkas cahaya lima warna tiba-tiba melesat melintasi langit bagaikan pedang panjang surgawi. Wuih! Cahaya ilahi lima warna itu milik lima elemen, dan tidak ada yang tidak dapat disentuhnya. Saat cahaya ilahi bersinar, harta karun mistik dari delapan Dewa Iblis yang kuat menjadi kabur. Mereka tersapu oleh cahaya ilahi dan terbungkus di dalamnya. Sebelumnya, Dewa Iblis berlengan delapan telah berkali-kali menggunakan delapan harta karun mistis ini untuk menyerang Zhang Fan. Dia hanya bisa menghindar, tetapi tidak bisa menangkis, dan tidak bisa menggunakan cahaya ilahi lima warna. Alasannya sederhana, perbedaan tingkat kultivasi mereka terlalu besar. Meskipun Dewa Iblis berlengan delapan hanya memiliki 30% dari kekuatannya, jelas tidak mudah untuk dipermalukan. Namun kali ini, Zhang Fan lah yang menggunakan tubuh Artru Imortal untuk menyerang. Hasilnya sangat berbeda. Terlebih lagi, Dewa Iblis berlengan delapan tidak memikirkan hal ini karena sebelumnya ia telah menyerang berkali-kali. Kali ini, ia sama sekali tidak menahan diri, dan langsung terpotong oleh cahaya Dewa Lima Warna. Dalam sekejap, mulut Dewa Iblis berlengan delapan itu terbuka lebar dan menelan kepalanya sendiri. Tatapan mata Zhang Fan terpaku. Di antara Dewa Iblis berlengan delapan dan Zhang Fan, ada sabuk cahaya yang dibentuk oleh cahaya ilahi lima warna. Cahaya itu kabur, seperti burung merak yang melebarkan ekornya, dan warnanya seratus kali lebih banyak. Di sabuk cahaya lima warna ini, cahaya lima warna yang tak kasat mata itu berfluktuasi, bagaikan gelombang sungai yang panjang, dengan arus bawah yang tersembunyi. Harta karun mistik Dewa Iblis sungguh ajaib. Zhang Fan menarik nafas dalam-dalam dan diam-diam terkejut. Meskipun berada di atas angin, Dewa Iblis berlengan delapan masih memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Ini adalah saat yang kritis. Bagaimanapun, harta karun mistis Dewa Iblis itu luar biasa. Meskipun cahaya ilahi lima warna telah menyentuhnya, itu hanya bisa menekannya untuk sementara waktu. Itu tidak bisa menghapus jejak di atasnya. Harta karun mistis Dewa Iblis adalah bagian dari tubuh Dewa Iblis. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa itu lahir. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada jejak nyata dari harta karun mistis itu. Itu seperti tangan dan kaki manusia. Mengapa perlu mantra apapun untuk menggunakannya? Itu hanya insting. Jika dia tidak menyelesaikannya, dia akhirnya akan dimakan olehnya. Inilah situasi yang dihadapi Zhang Fan. Huff! Apakah kau benar-benar berpikir aku tidak bisa melakukan apapun padamu? Ekspresi Zhang Fan berubah serius, dan cahaya dingin melintas di matanya. Dia tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya dan meraih udara. 1096 Apakah kau benar-benar berpikir aku tidak bisa melakukan apapun padamu? Jika aku tidak bisa menaklukkanmu, maka aku akan menghancurkanmu. Ekspresi Zhang Fan berubah serius, dan cahaya dingin melintas di matanya. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangannya dan meraih udara. Ledakan. Dengan tubuh dewa bumi yang sempurna, tangan penangkap kibawaan yang paling kuat dalam sejarah muncul entah dari mana. Tangan raksasa itu mencengkram pita cahaya lima warna seolah-olah itu adalah suatu entitas dan menariknya dengan kuat. Tarikan ini bagaikan sungai yang pecah, dan bima sakti pun pecah. Langit dipenuhi cahaya lima warna, berkabut dan indah. Cahaya yang berwarna-warni dan sangat indah itu mengandung kekuatan yang mengerikan. Wah! Gelombang udara meledak, dan awan jamur lima warna membubung ke langit. Dewa iblis berlengan delapan terlempar ke udara, dan dewa bumi yang sempurna mundur dua langkah. Tak perlu dikatakan, sementara wajah Zhang Fan dipenuhi kegembiraan, wajah mengerikan dari fien celestial berlengan delapan berubah pucat dalam sekejap. Saat pita cahaya lima warna itu terkoyak, cahaya ilahi lima warna itu menghancurkan delapan harta ajaib dewa iblis. Mereka kembali ke kis spiritual langit dan bumi dan menghilang tanpa jejak. Ini adalah sihir yang digunakan cahaya dewa lima warna untuk membunuh para kultifator. Karena lengan langit dan bumi, Zhang Fan belum pernah menggunakannya sebelumnya. Karena sifat khusus dari harta karun ajaib dewa iblis, Zhang Fan punya ide dan menggunakan keterampilan ajaib ini. Benar saja, itu berhasil. Berbeda dengan kelegaannya, dewa iblis berlengan delapan sama sekali tidak bisa mempercayai matanya. Delapan harta dewa iblisnya, yang telah mengguncang dunia dan membunuh banyak ahli yang tak terhitung jumlahnya, hancur begitu saja. Harta karun ajaib dewa iblis juga dikenal sebagai harta karun iblis. Harta karun itu seperti tubuh dewa iblis. Bagi orang biasa, kerusakan tubuh secara alami tidak dapat disembuhkan. Bagi dewa iblis berlengan delapan, selama ia diberi cukup waktu dan lingkungan, bukan tidak mungkin baginya untuk pulih. Masalahnya, dia tidak punya waktu sekarang. Sebelum dia bisa pulih dari keterkejutannya, serangan Zhang Fan berikutnya telah tiba. Tubuh dewa bumi yang sempurna dikelilingi oleh ki spiritual, dan dia tiba-tiba mengarahkan jarinya. Robek. Sebuah bayangan melesat keluar dari tubuhnya. Kemudian, awan kabut menyapu langit. Dalam sekejap mata, kabut itu melintasi ribuan kaki dan melilit dewa iblis berlengan delapan. Awan itu berawal dari tubuh asli Earth Immortal, dan berakhir di Eight Armored Vien Celestial. Delapan lengan dan dua kaki Eight Armored Vien Celestial saling terkait satu sama lain, seolah-olah tidak akan pernah berakhir. Ah! Raungan marah dan jeritan memilukan meledak. Kemanapun gelombang suara lewat, riak muncul di udara. Deng! 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 Beberapa ledakan teredam terdengar di tengah auman dewa iblis berlengan delapan. Tepat di bawah tatapan Zhang Fan, anggota tubuh iblis berlengan delapan terlepas dari persendiannya tanpa peringatan apapun dan jatuh ke tanah, hancur menjadi bubuk dan menyebar menjadi energi spiritual. Ki spiritual berubah menjadi kabut dan menghilang, seolah-olah dia berdiri di mulut mata air panas. Setelah menarik nafas, tubuh dewa iblis berlengan delapan menjadi jelas lagi di mata Zhang Fan. Dengan anggota tubuhnya yang patah, dewa iblis berlengan delapan tampak sangat babak belur dan kelelahan, seperti anjing yang tenggelam. Ia seperti tongkat manusia. Di belakangnya, sepasang sayap besar bergetar hebat. Wanita cantik di bawah sayap itu terengah-engah hebat, seolah-olah pukulan itu telah menghabiskan banyak energinya. Itu adalah boneka dari dewa bumi, Peri Yun Hua. Di tangannya, ada pedang panjang yang dipadatkan oleh Ki awan murni. Pedang itu menelan dan meludah, seolah-olah belum puas. Itu adalah pedang awan. Pada saat itu, pedang suci di tangan Peri Yun Hua bukanlah jiwa pedang di tubuh dewa bumi. Sebaliknya, itu adalah harta sihir asli. Setelah sepenuhnya mengendalikan tubuh dewa bumi dengan bantuan Ki surgawi, Zhang Fan mampu mewujudkan enam harta karun dewa sesuai keinginannya. Jika ia dibatasi oleh kultifasinya, ia bahkan ingin menggunakan kenam harta karun itu. Serangan yang mengubah Vien Celestial berlengan delapan menjadi tongkat manusia adalah teknik pengendalian rahasia yang diwariskan oleh Peri Yun Hua dari alam awan. Teknik ini juga didukung oleh kekuatan dahsyat dari tubuh asli dewa bumi sempurna, yang membuatnya memperlihatkan kekuatannya yang tak terbatas. Kalau hanya dikendalikan oleh Peri Yun Hua, bahkan mungkin tidak akan mampu memotong kulit dewa iblis berlengan delapan. Hmm. Begitu hasilnya muncul, dewa iblis berlengan delapan terkejut. Zhang Fan awalnya senang, tetapi kemudian dia mengerutkan kening dan memikirkannya. Tidak perlu disebutkan kekuatan dewa iblis berlengan delapan, tetapi menurut rencana awal Zhang Fan, pukulan ini dapat menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Bahkan jika dia tidak membunuhnya dalam satu pukulan, dia dapat terus menyerangnya sampai dia benar-benar terbunuh. Awalnya, lengan dan kaki dewa iblis berlengan delapan terputus. Namun, ketika pedang awan memotong tubuhnya, terjadi masalah. Bayangan pedang ki awan yang tak terhitung jumlahnya menebas, tetapi hanya meninggalkan bekas putih. Bahkan ketika kaki pedang memasuki tubuh, itu seperti lembut tanah liat yang memasuki laut. Itu diam dan tidak menyebabkan kerusakan apapun. Karena hal inilah Zhang Fan mengubah rencananya pada menit terakhir dan meminta Yun Hua untuk berhenti sejenak. Bukan hanya dia saja, dewa iblis berlengan delapan pun ikut terkejut. Apa yang telah terjadi? Ia bertanya pada dirinya sendiri. Pukulan itu bisa saja mendorongnya ke jurang, dan bahkan ia tidak menyangka bahwa ia bisa menahannya. Pertama, dia menghancurkan senjata ajaibnya, lalu membunuhnya dengan petir. Cara seperti itu sama seperti yang digunakan untuk menghadapi pria paruh baya berjubah merah. Mungkinkah wajah dewa iblis berlengan delapan tiba-tiba berseri-seri karena kegembiraan, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Benda itu begitu kuat. Zhang Fan juga diam-diam terkejut. Meskipun dia sudah menebak benda apa itu berdasarkan aura dewa iblis berlengan delapan, dia tidak menyangka benda itu begitu mengerikan. Dengan benda ini sebagai tubuh utamanya, dia tidak bisa melakukan apapun terhadap dewa iblis berlengan delapan bahkan jika dia menyerangnya seratus kali. Hahaha. Tiba-tiba, dewa iblis berlengan delapan tampaknya telah menemukan sesuatu, dan dia tertawa liar. Aku paham, aku paham. Aku tahu apa itu. Dewa iblis berlengan delapan itu melesat maju, dan ki spiritual berkumpul dan berubah menjadi lengan dan kaki yang samar. Selama masih ada cukup waktu, semua yang terjadi sebelumnya akan sia-sia. Mati kau. Dengan harta karun ini di tangan, aku abadi, hahaha. Dewa iblis berlengan delapan tiba-tiba menoleh ke belakang, matanya dipenuhi dengan keganasan dan kebencian tak berujung, dan dia tertawa liar. Hanya dengan melihat matanya, tidak sulit untuk mengetahui bahwa dia tidak keberatan memotong Zhang Fan menjadi beberapa bagian jika ada kesempatan untuk melampiaskan kebencian di hatinya. Saya mati. Saya tidak percaya. Zhang Fan perlahan-lahan menjadi tenang, dan dia tersenyum seolah-olah dia memiliki kartu di lengan bajunya. Nada suaranya sangat tenang, seolah-olah dia sedang berbicara tentang bunga musim semi dan bulan musim bugur, dan bukan pertempuran hidup dan mati. Tunjukkan padaku apa yang kau punya. Aku ingin melihatnya. Dewa iblis berlengan delapan itu berkata dengan nada mengejek, penuh percaya diri. Sepertinya dia benar-benar tahu dari mana benda itu berasal. Zhang Fan sedikit mengernyit dan mendesah. Itu bukan karena pertempuran di depannya, tetapi karena dia tidak bisa mendapatkan informasi apapun dari pihak lain. Lupakan saja, aku akan memberimu jawaban yang sulit. Kau akan tahu nanti. Dengan pikirannya, dia mengusap tangannya ke tempat kosmos sak berada. Seiring dengan semakin jelasnya kekuatan alam semesta lengan, Zhang Fan jarang menyimpan barang-barang di dalam kantong kosmos, dan sebagian besar barang-barang itu langsung disimpan di dalam lengan bajunya. Ruang tanpa batas itu bahkan dapat menyimpan langit dan bumi. Di dalam kosmos sak, hanya ada beberapa benda yang tidak diketahui asal-usul dan kegunaannya. Hal yang dikeluarkan Zhang Fan sekarang, yang dapat menentukan hasil pertempuran ini, adalah salah satunya. Suara mendesing. Dengan kilatan cahaya kemasan, bayangan cahaya yang menyelaukan keluar dari tubuh Zhang Fan, dan seperti anak panah yang lepas dari busurnya, ia melesat lurus ke arah Dewa Iblis Berlengan 8. Kenapa kamu punya? Dewa Iblis Berlengan 8 berhenti di tengah kalimatnya. Pupil matanya tiba-tiba mengecil. Sebuah bayangan agung tiba-tiba memasuki bidang penglihatannya, dan datang ke arahnya secepat kilat. Itu adalah tubuh nyata dari Dewa Bumi yang sempurna. Cahaya kemasan berada di depan, dan tubuh asli Dewa Bumi sempurna berada di belakang. Keduanya hampir berada dalam satu garis lurus, dan mereka tiba-tiba saling mendekat. Pada saat ini, wajah Dewa Iblis Berlengan 8 masih menunjukkan ekspresi tidak percaya sama sekali. Beberapa saat yang lalu, dia baru saja memastikan bahwa benda yang diandalkan di tubuhnya adalah semacam harta karun legendaris, dan dia baru saja berada dalam ekstasi. Saat berikutnya, lawannya segera mengeluarkan benda yang tampak persis sama dan melemparkannya ke arahnya. Guncangannya terlalu kuat. Yang lebih mengerikan lagi adalah dalam sekejap, Dewa Iblis Berlengan 8 memahami setengah rencana Zhang Fan, dan dia langsung merasa ngeri. Itu juga kelemahan terbesarnya saat ini. Itu terlalu cepat. Segalanya terjadi terlalu cepat. Cahaya kemasan, tubuh asli Dewa Bumi sempurna, dan Dewa Iblis Berlengan 8, ketiganya membentuk garis lurus dan bertabrakan dalam sekejap. Tiba-tiba, dunia menjadi sunyi, dan angin pun tiba-tiba kehilangan kekuatannya. Seolah-olah semuanya telah memberi jalan bagi kedua belah pihak yang terhubung erat. Ekspresi Dewa Iblis Berlengan 8 sungguh aneh. Lengan Dewa Bumi sempurna itu sudah setengah masuk ke perutnya. Pada titik di mana lengan dan perut bertemu, cahaya kemasan perlahan merembes keluar dan menyebar sedikit demi sedikit. Sebelumnya, ketika Pedang Dewa Awan menebas jutaan kali, hanya meninggalkan beberapa bekas putih. Kali ini, bahkan tidak ada suara, dan langsung menembusnya. Ketakutan dan keterkejutan Dewa Iblis Berlengan 8 tidak berlangsung lama. Lengan tubuh asli Dewa Bumi sempurna itu perlahan bergerak, dan senyum dingin muncul di wajahnya. Ia mengucapkan dua kata dengan suara keras dan jelas. Membuang. Begitu kedua kata itu terucap, aliran udara kacau yang mengerikan tiba-tiba meletus dari tubuh Dewa Iblis Berlengan 8. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara keras itu tidak berhenti, tetapi tidak seperti sebelumnya, yang langsung mencabik-cabik pria paru baya berjubah merah itu menjadi berkeping-keping. Sebaliknya, dengan tubuhnya sebagai intinya, badai dahsyat meletus. Di mana badai kacau itu berlalu, ruang angkasa langsung terkoyak, dan di tempat Dewa Iblis Berlengan 8 berada, sebuah lubang hitam muncul dari udara tipis. Ledakan. Terjadi ledakan antara tubuh asli Zhang Fan dan Dewa Iblis Berlengan 8, kemudian aliran udara tak kasat mata melonjak ke arah Dewa Iblis Berlengan 8 dengan kekuatan yang tak tertahankan. Penekanan nasib. Ini bagaikan sedotan terakhir yang mematahkan punggung unta. Dewa Iblis Berlengan 8 bahkan tidak punya waktu untuk mengaum sebelum ditelan ke dalam lubang hitam. Aduh, aduh, aduh. Baru ketika lubang hitam itu menyusut dengan cepat hingga seukuran kepalan tangan, terdengarlah teriakan sedih dan marah yang langsung diblokir oleh ruang penyembuhan. Tiga segel Dharma tertinggi, segel caotik pembunuh Dewa, usir. 1097. Membuang. Segel caotik pembunuh Dewa mencabik-cabik ruang dan membuangnya ke dalam kehampaan. Ketika ruang yang terkoyak oleh badai yang kacau itu tertutup seluruhnya, semuanya tidak dapat diubah lagi. Ledakan. Pada saat itu, Zhang Fan menghentakkan kakinya ke tanah. Tanah bergetar dan dia terlempar mundur, menghindari badai mengerikan yang akan meletus. Yang dibuang hanyalah kesadaran Dewa Iblis Berlengan 8 yang turun ke dunia manusia. Entitas fisik atau energi spiritual apapun tidak akan terpengaruh. Oleh karena itu, saat kesadaran Dewa Iblis Berlengan 8 dibuang ke dalam kehampaan, sejumlah besar energi spiritual yang menyusun tubuhnya tiba-tiba kehilangan penekanannya dan tiba-tiba meledak. Ledakan. Batu-batu menembus langit, semuanya tertiup angin, dan semuanya jatuh, menimbulkan debu. Ketika badai yang tak terkendali menyapu ke segala arah, lokasi asli Dewa Iblis Berlengan 8 tiba-tiba menjadi jelas. Hanya ada satu tempat yang bersinar dengan cahaya kemasan. Tempat-tempat lainnya kosong seolah-olah telah dicuci oleh air. Kesadaran Dewa Iblis Berlengan 8 itu pun sirna, dan tubuh yang dibentuk oleh energi spiritual itu pun runtuh. Tempat di mana cahaya kemasan itu berada juga menjadi tempat yang diandalkannya untuk turun ke dunia manusia. Di bawah tatapan Zhang Fan, cahaya kemasan terang itu berangsur-angsur meredup, memperlihatkan tubuhnya yang tampak seperti terbuat dari emas. Cakarnya mengjulang tinggi, dan garis-garisnya halus dan penuh kekuatan. Ketika terkepal, seolah-olah baru saja menghancurkan sekelompok gunung. Itu adalah cakar monster. Meskipun cakar itu penuh kekuatan, ia tetaplah benda mati. Orang masih bisa melihat betapa hebatnya ia saat masih hidup, tetapi tidak terlihat seganas cakar monster normal. Cakar tajam yang tampaknya mampu menembus langit membuat bulu kuduk orang-orang merinding. Semua yang ditambahkan bersama-sama tidak dapat dibandingkan dengan aura tersembunyi dan kesan elegan. Sudah kuduga. Mata Zhang Fan tiba-tiba berbinar. Benda di tangannya tampaknya beresonansi dengan cakar emas yang berjarak puluhan kaki, dan benda itu juga bersinar dengan cahaya kemasan. Cahaya kemasan mengalir seperti gelombang air dan sedikit bergetar, seolah-olah harta karun itu memiliki rohnya sendiri. Sedikit demi sedikit, wujud aslinya terungkap. Jarak puluhan kaki itu tampak tumpang tindih, dan seolah-olah ada cermin yang ditempatkan di antara keduanya. Kedua cakar emas itu persis sama, seolah-olah terbuat dari cetakan yang sama. Suara mendesing. Cakar emas yang awalnya dikorbankan untuk suku luar perbatasan utara, cakar emas Dewa Iblis berlengan delapan menembus udara dan juga ditangkap oleh Zhang Fan. Ketika Zhang Fan merasakan aura di dalam, dia menghela nafas panjang lega. Cakar emas yang tidak diketahui asal-usulnya dan kegunaannya ini diperolehnya dalam pertempuran besar pertama yang diikutinya saat ia kembali ke Provinsi Qin setelah seratus tahun mengasingkan diri. Saat itu, Feng Jiuling, Daoi Skeleton Iblis Ilusi, dan yang lainnya telah meratakan kota tulang putih hingga rata dengan tanah. Baru pada saat itulah mereka memperoleh cakar emas dan bola tulang putih sebagai harta karun numinos tingkat atas. Zhang Fan memilih salah satu cakar emas demi jasa besarnya. Saat itu, semua orang iri dengan bola tulang putih, tetapi dia memilih benda tak berguna ini, yang dikritik banyak orang. Hari ini, cakar emas yang telah tergeletak di dalam kosmos sak milik Zhang Fan selama bertahun-tahun dan hampir terlupakan olehnya akhirnya memainkan peran yang menakjubkan. Tanpa harta karun ini, dia tidak akan mampu secara langsung memasuki tubuh Dewa Iblis Berlengan Delapan dan secara langsung mengaktifkan kemampuan ilahi segel kekacauan pembunuh Dewa dalam Yuan Shen-nya, sehingga mengusirnya. Bahkan suku luar perbatasan utara yang menyediakan harta ini dan Dewa Iblis Berlengan Delapan yang mengandalkannya tidak benar-benar memahami nilainya. Baru beberapa saat yang lalu ketika Dewa Iblis Berlengan Delapan menemukan keajaibannya, ia teringat sesuatu. Sayang sekali. Zhang Fan menghela nafas dengan penyesalan dan menarik kembali dua cakar emas yang identik. Seketika, semua penyesalan di wajahnya menghilang, dan cahaya dingin keluar dari matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Apa yang dilihatnya adalah Cheng Qian Feng, yang dikepung oleh banyak harta mistik tetapi tetap tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Jiang He. Tiga ahli di atas alam transformasi jiwa telah meninggal dan jiwa mereka telah menghilang. Salah satu dari mereka telah dibuang ke alam luar, hanya menyisakan Jiang He. Seolah-olah ada tulang ikan yang tersangkut di tenggorokannya. Pada saat yang sama ketika Zhang Fan menoleh, Cheng Qian Feng juga menoleh ke belakang dengan kaget. Nasib pria parubaya berjubah merah dan dewa iblis berlengan delapan tentu saja tidak luput dari pandangan Cheng Qian Feng. Dia sekarang menatap Zhang Fan dengan ketakutan. Pria parubaya berjubah merah itu baik-baik saja, tetapi dewa iblis berlengan delapan lebih kuat darinya. Jika itu dia, dia tidak akan jauh lebih baik. Bagaimana mungkin dia tidak takut? Kemudian, Cheng Qian Feng tampaknya telah membuat keputusan. Matanya dipenuhi dengan keheranan dan awan kuning didahinya berputar, menyemburkan cahaya kuning tanah. Apakah dia ingin mempertaruhkan nyawanya? Ekspresi Zhang Fan berubah. Pupil matanya tiba-tiba mengecil saat dia menatap Cheng Qian Feng. Ledakan. Dalam sekejap, seolah-olah kekuatan langit dan bumi telah berkumpul di satu titik, runtuh dan terkompresi. Adapun batasnya, tiba-tiba meletus. Cahaya menyambar seluruh langit, dan banyak harta mistik Zhang Fan terpental akibat ledakan kekuatan yang tiba-tiba itu. Seketika, cahaya kuning tanah menyelimuti dunia. Itu adalah Jiang He Abadi milik Cheng Qian Feng. Jiang He Abadi. Ekspresi Zhang Fan tiba-tiba menjadi serius. Ketika Dewa Iblis berlengan delapan memanggil Cheng Qian Feng, dia sudah menduga bahwa itu pasti jiwa esensi. Sekarang setelah dia melihatnya, dia bahkan lebih tercerahkan. Zhang Fan telah mengalami banyak teknik alam jiwa baru lahir, tetapi ini adalah pertama kalinya dia berhadapan dengan jiwa esensi dari penguasa dao formasi jiwa yang hidup. Tanah kuning yang tampak telah lapuk selama ribuan tahun menyebar seiring cahaya menyebar. Setiap bagian tanah, batu, dan kerikil terlihat nyata. Di dunia yang penuh dengan perubahan dan kehancuran ini, sungai-sungai yang tak terhitung jumlahnya saling bersilangan membelas seluruh dunia menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi juga membawa vitalitas. Jiang He Abadi. Jadi ini Jiang He Abadi. Zhang Fan berdiri di tempat sementara cahaya ilahi berkelap-kelip di matanya. Pandangannya menyapu setiap sungai yang bergelombang dan kabut serta awan yang menyelimuti sungai, dan dia tampaknya telah memahami sesuatu. Bumi tidak bergerak, sungai itu abadi. Tidak peduli bagaimana sungai mengalir, ia tidak akan keluar dari alurnya dan tidak akan kehilangan kendali. Tiba-tiba, Zhang Fan memahami dao angin abadi Jiang He. Orang ini pasti memiliki akar roh air dan tanah. Dia menggunakan tanah untuk mengikat air, tanah sebagai fondasi, dan air sebagai cakar dan giginya. Dia menggunakan tanah untuk mengikat dan mengangkat kekuatan air. Bagaimanapun, ini adalah dao milik orang lain. Setelah memahaminya, Zhang Fan tidak ingin menyalinnya atau bahkan merujuknya secara rincin. Menurutnya, ini hanyalah jalan yang salah. Di Jiang He abadi, tidak peduli seberapa keras bumi dan air bekerja sama satu sama lain dan mengerahkan kekuatan terbesar mereka, mereka tetap tidak bisa menjadi satu. Jika aku bisa menyatu dengan tanah dan air, aku akan memberimu sedikit kelonggaran. Tapi sekarang, aku hanya mengambil jalan yang salah. Tidak ada apa-apanya. Zhang Fan menarik nafas dalam-dalam dan menggunakan energi spiritual dalam tubuh sejati dewa bumi miliknya. Dia siap menyerang kapan saja. Eh! Tiba-tiba dia tercengang. Tindakan Cheng Qian Feng benar-benar di luar dugaannya. Awan kuning didahi Cheng Qian Feng terus menelan cahaya kuning. Seluruh Jiang He abadi terus mengembang dan tiba-tiba menyebar kekejauhan. Dalam indera Zhang Fan, aura Cheng Qian Feng jelas semakin menjauh. Bagaimana ini bisa disebut berjuang demi hidupku? Ini jelas-jelas seperti berlari demi hidupku. Zhang Fan diam-diam menggelengkan kepalanya, hanya untuk menyadari bahwa dia salah. Yuan Shen-nya telah mencapai tahap kesuksesan fenomenal, dan dia bisa berumur panjang. Ditambah lagi, dia telah belajar dari kesalahan keduanya. Mengapa Cheng Qian Feng bertarung dengan Zhang Fan sampai mati? Sebelumnya, dia tidak melepaskannya karena mengira Zhang Fan tidak memiliki kekuatan untuk membunuhnya. Sekarang setelah dia menunjukkan kekuatan seperti itu, Cheng Qian Feng tentu saja tidak akan bertarung dengan gegabuh. Mau pergi? Jantung Zhang Fan berdebar kencang. Kemudian, koin 8 trigram bawaan di pinggangnya bergetar hebat. Koin itu tampak melonjak karena kegembiraan dan kegugupan. Ini kesempatanku. Zhang Fan tertawa terbahak-bahak dan berkata, Cheng Qian Feng, apakah kamu sudah bertanya padaku sebelum kamu ingin pergi? Sebelum dia selesai berbicara, dia sudah menyerang. Dong, Dong, Dong. Lonceng Dong Huang melayang di udara dan bergetar hebat tertiup angin. Dimanapun lonceng itu berdentang, semuanya seakan berhenti. Di dunia tempat sungai bergantung, sebuah sosok muncul dari kehampaan dan terguncang keluar dari dunia tak berbentuk. Sosok itu adalah Cheng Qian Feng. Saat ini, Cheng Qian Feng sudah berada lebih dari satu mil jauhnya. Dalam sekejap, dia sudah melarikan diri jauh. Jika ada penundaan, dia bahkan tidak akan bisa menyentuh bayangannya. Seorang Dewa Dao Pembentukan Jiwa adalah Dewa Dao Pembentukan Jiwa. Jika dia ingin pergi, jika Zhang Fan menggunakan tubuh utamanya, dia secara alami akan terlalu jauh dan hanya bisa membiarkannya melarikan diri. Namun, yang menyerang adalah negeri abadi sempurna. Itu masalah yang sama sekali berbeda. Tetaplah di sini. Suara dingin terdengar. Zhang Fan mengulurkan tangannya dan membuat gerakan meraih dari jauh. Wah! Nebula itu berputar dan membentuk susunan Dazutian. Dengan Chen Qian Feng sebagai pusatnya, 3650 bintang meledak. Cahaya bintang yang tak berujung bagaikan miliaran tali, mengikat Chen Qian Feng dan menariknya. Ledakan. Gelombang kekuatan astral yang kacau dan angin astral yang mengamuk tiba-tiba menghancurkan segalanya, mengubah apapun yang terlihat menjadi ketiadaan. Seolah-olah sebuah bintang telah meledak di jagad raya yang luas, menghancurkan segalanya. Kekuatan penuh dari Dazutian Arai langsung diledakkan oleh kekuatan luar biasa dari tanah Perfected Immortal. Dalam sekejap, sungai yang diandalkan runtuh, dan cahaya kuning melilit Chen Qian Feng saat ia melarikan diri menuju Cakrawala. Itulah yang dimaksud ketika kekuatan satu orang mengalahkan sepuluh orang. Meskipun penerapan kekuatan Zhang Fan tidak sebaik seorang Dewa Dao yang didewakan, apalagi saat Dewa Bumi Abadi Sejati masih hidup, kekuatan wujud sejati Dewa Bumi Abadi Sejati saja sudah merupakan sesuatu yang dapat ditahan oleh Jiang He dengan kekuatan Dewa Dao yang didewakan saja. Setelah bintang itu meledak, sungai yang bergantung pada dunia menghilang. Hanya cahaya kuning yang tersisa di antara langit dan bumi, melesat di tengah badai spirit Qi yang kacau. Gelombang demi gelombang serangan seperti pasang surut, kekuatan dan sutian aray memudar. Kemudian, sebuah lengan baju tiba-tiba melahap dunia, bersiul lewat seperti tirai langit hitam. Wujud sejati dari tanah abadi yang sempurna tengah melemparkan dunia ke dalam lengan baju. Ark! Teriakan kaget terdengar dari kejauhan, sementara angin menderu. Ceng Kian Feng dipenuhi dengan kebencian yang tidak kalah dari Dewa Iblis berlengan delapan. Zhang Fan, tunggu saja. Kita tidak akan lama lagi bertemu. Sebelum suaranya bahkan menghilang, tirai hitam itu memudar, dan cahaya kuning yang jauh lebih lemah menyala dan menghilang di kejauhan. Sungai dan sungai menjadi angin kian, larilah. Dari kata-kata kejam yang diucapkannya sebelum pergi, tidaklah sulit untuk mengetahui bahwa harga yang dibayarkannya untuk pelariannya kali ini benar-benar sangat besar. Faktanya, Zhang Fan sama sekali tidak mengedipkan mata terhadap pelarian Ceng Kian Feng atau kata-katanya yang kasar. Pikirannya sepenuhnya terfokus pada benda tambahan di tangannya. Setelah beberapa saat, Zhang Fan tertawa. Ini kesempatanmu. 1098. Kesempatanku telah tiba. Zhang Fan tertawa terbahak-bahak sambil menggenggam erat sebuah benda di tangannya. Adapun pelarian Jiang He, hal itu sesuai dengan harapannya dan sama sekali tidak mengejutkan, juga tidak mengganggunya sama sekali. Di antara empat teknik hebat yang dikuasai Zhang Fan, Heaven's Expansed tidak digunakan dalam pertarungan sesungguhnya. Dari tiga teknik lainnya, universe kriter adalah yang terlemah saat digunakan dengan tubuh asli dari seorang true immortal bumi. Bagaimanapun, ini adalah teknik hebat yang mengandalkan kekuatan sendiri untuk menunjukkan kekuatan tak terbatas. Meminjam tubuh fisik orang lain bukanlah kekuatan sendiri, jadi tidak banyak pengaruhnya terhadap sang pencipta alam semesta. Karena itu, sang pencipta alam semesta tidak menampilkan kekuatannya seperti cahaya dewa lima warna dan langsung menangkap Ceng Kian Feng. Namun, menurut Zhang Fan, dimensi lengan kebetulan merupakan kemampuan yang paling diperlukan di antara berbagai kemampuan. Kalau saja dia menggunakan kekuatan sihir agung langit dan bumi tanpa lengan, dia tidak akan bisa meraih kesempatan di tangannya. Pada saat ini, apa yang digenggam erat oleh Zhang Fan di tangannya adalah mutiara sebesar kepalaan tangan anak-anak. Mutiara itu bersinar dengan kecemerlangan sembilan warna yang menerangi segala sesuatu dalam jarak seribu kaki. Seolah-olah 70 persen cahaya dunia terkumpul padanya. Setiap kali seseorang melihatnya dari sudut yang berbeda, mereka akan melihat keindahan yang berbeda. Keindahannya luar biasa dan tidak pernah monoton. Awan dan kabut membubung di dalam mutiara yang berharga itu sementara kabut warna-warni melingkarinya. Segudang perubahan terjadi tanpa ada jeda, dan terus berubah tanpa henti. Sambil memegang mutiara di tangannya, Zhang Fan tiba-tiba merasa puas. Pada saat yang sama, getaran koin 8 trigram bawaan meredah seolah-olah telah memakan isinya. Ini dia. Hati Zhang Fan terasa tenang. Kemudian, seolah teringat sesuatu, dia melirik ke tempat Peri Yun Hua berada. Yang awalnya ingin dilihatnya adalah pedang di awan di tangan Peri Yun Hua. Ia tidak menyangka bahwa dengan pandangan ini, ia akan menyadari ada yang tidak beres dengan ekspresi Peri Yun Hua. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya saat dia menatap kosong ke arah mutiara di tangannya. Yun Hua, kamu mengenali harta karun ini. Zhang Fan dapat dengan mudah berkomunikasi dengan Peri Yun Hua secara diam-diam melalui koneksi tubuh asli seorang dewa bumi sejati. Peri Yun Hua terkejut. Ia kembali sadar dan mengalihkan pandangannya dari mutiara berawan. Ia menganggup dalam-dalam. Kabut wilayah surgawi, mutiara yang menyelimuti langit. Mutiara awan yang menutupi langit. Seperti yang diduga, Peri Yun Hua tahu tentang hal itu. Meskipun dia masih terkejut, dia tetap menjawab dengan cepat. Mutiara penyembunyi langit berkabut awan. Zhang Fan mengangkat alisnya dan tiba-tiba mengerti. Mari kita bicarakan tentang mutiara tersembunyi kabut awan ini. Meskipun Peri Yun Hua kini sudah sadar diri, dia tetaplah boneka. Tidak ada ruang baginya untuk membalikkan keadaan, jadi dia menceritakan semuanya secara terperinci. Ternyata, harta karun ini adalah harta karun terkenal di alam awan. Harta karun ini dikenal sebagai harta karun surgawi. Harta karun ini diwariskan dari generasi ke generasi di antara para celestial di alam awan. Bulu roh surgawi yang pernah digunakan Peri Yun Hua di Provinsi Sifu di masa lalu terbuat dari bulu yang telah ditumpahkan dan disempurnakan oleh para celestial. Bulu itu diperkuat dengan kekuatan pemilik bulu tersebut, manusia surgawi. Peri Yun Hua sebenarnya belum pernah melihat mutiara penyembunyi langit berkabut awan. Harta karun ini telah hilang bertahun-tahun yang lalu. Konon katanya, bertahun-tahun yang lalu, alam awan dan alam dewa darah berperang. Setelah perang, harta karun yang dulu terkenal ini hilang. Para kultifator di alam awan juga menduga bahwa itu adalah seorang ahli dari alam dewa darah. Namun, tidak ada bukti kuat. Selain itu, vitalitas kedua alam itu sangat rusak dan mereka harus memulihkan diri, jadi itu tertunda untuk sementara waktu. Tidak seorang pun tahu berapa tahun telah berlalu. Mutiara penyembunyi langit berkabut awan tidak pernah muncul dimanapun di dunia ini. Peri Yun Hua hanya pernah melihatnya sekali dalam kumpulan buku-buku kuno. Jika bukan karena identitas khusus Peri Yun Hua, kultifator lain di alam awan mungkin tidak akan pernah mendengarnya. Alam Dewa Darah Kalau begitu, harta karun ini tidak diragukan lagi adalah mutiara penyembunyi langit kabut awan. Zhang Fan menganggup dalam hati, menunjukkan bahwa Peri Yun Hua tidak perlu mengatakan apapun. Dia secara alami akan memahami detail spesifiknya saat dia mencapai alam awan di masa mendatang. Setengah bulan yang lalu, Dewa Iblis Berlengan 8 berkata bahwa Yun Qian Feng muncul di alam Dewa Darah seribu tahun yang lalu. Tampaknya dia memperoleh harta karun ini pada saat itu. Alam Dewa Darah kemungkinan besar berhubungan dengan Wu Wang Sang Naga Darah dan Master Tao Bulan Darah. Dan mutiara Dewa Darah apa hubungannya dengan mutiara penyembunyi langit kabut awan? Untuk sesaat, Zhang Fan hanya merasa bahwa hal itu sangat rumit. Petunjuk yang tak terhitung jumlahnya saling terkait. Satu-satunya hal yang dapat dipastikannya adalah bahwa selama ia memecahkan semuanya, akan ada cahaya di ujungnya, dao besar umur panjang. Sambil memegang mutiara penyembunyi langit berkabut awan di tangannya, berbagai macam pikiran muncul satu demi satu. Kenyataannya, hanya sesaat sebelum Zhang Fan tersadar kembali. Dia melambaikan lengan bajunya, dan mutiara penyembunyi langit berkabut awan menghilang. Peri Yun Hua juga ikut menghilang bersamanya. Hanya pedang ilahi klutmis yang tersisa, dipegang oleh dewa sejati dari bumi nyata. Setelah melakukan semua ini, Zhang Fan berbalik dan kebetulan melihat Dao Skorsky menatapnya dengan ekspresi aneh di wajahnya. Ketika mata mereka bertemu, keduanya terkejut. Zhang Fan diam-diam terkejut oleh badai energi spiritual yang bergejolak di udara. Ketiga badai energi spiritual itu bagaikan tornado yang tiba-tiba tersebar dari pusatnya, runtuh dan menghancurkan semua yang ada di sekitarnya. Ketiga badai energi spiritual tersebut adalah kelembutan air, ketajaman logam, dan vitalitas kayu. Pada saat ini, ketiganya secara bertahap bercampur dan menjadi tidak dapat dibedakan. Sangat cepat. Kejam sekali. Ekspresi Zhang Fan tidak berubah, tetapi dalam hatinya, dia agak takut. Badai energi spiritual yang tersebar ini, yang merupakan tiga Taois alam semi-dewa yang beberapa saat yang lalu dapat mendominasi dunia manusia, dibunuh secara diam-diam oleh kimayat Taois. Metode seperti itu bisa dikatakan mengejutkan, dan dia tidak dalam kondisi terbaiknya. Kalau tidak, itu akan lebih mengerikan. Sangat mengerikan. Kejam sekali. Melihat jiwa lelaki parubaya berjubah merah itu menghilang, sedikitnya 30 persen kesadaran dewa iblis berlengan delapan itu diasingkan ke angkasa luar, dan sedikitnya tiga lapis kulit Jiang He terkelupas, kulit kepala Taois Korski mati rasa, dan dia menatap Zhang Fan dengan ekspresi aneh. Ketika batang Rami mengenai serigala, kedua belah pihak takut. Begitulah situasi mereka berdua saat ini. Setelah beberapa saat, Zhang Fan tiba-tiba tersenyum, menunjuk ke arah badai energi spiritual yang tersebar, dan berkata, Ki mayat senior membunuh tiga Taois alam semi-dewa, saya mengasingkan satu, membunuh satu, dan kehilangan satu. Saya bertanya-tanya. Berbicara tentang ini, dia berhenti sejenak, dan makna kata-katanya jelas dengan sendirinya. Kita anggap saja seri. Mayat Ki sama sekali tidak ingin mendengar Zhang Fan menyelesaikan perkataannya. Oleh karena itu, dia langsung memotongnya. Hasil seri. Zhang Fan tersenyum, dan tidak mengatakan apapun. Sejujurnya, boleh saja dikatakan Daois Korski menang, kalah, bahkan seri pun tidak masalah. Kesampingkan lelaki setengah bayah berjubah merah itu, setidaknya dia berada di level yang sama dengan tiga penganut Tao alam semi-dewa yang tewas di tangan Ki mayat Tao. Dewa iblis berlengan delapan sangat berbeda dengan Jiang He, salah satu dari mereka memiliki kekuatan untuk mengalahkan tiga Taois alam semi-dewa. Pada akhirnya, pertaruhan antara mereka berdua hanyalah pilihan berdasarkan perbandingan kekuatan, dan tidak ada hubungannya dengan kebenaran. Mayat Ki senior, kalau begitu kapan kesepakatan kita akan dilanjutkan. Aku harus meninggalkan dunia manusia untuk sementara waktu. Kalau kamu tidak sabar, kita bisa melakukannya sekarang. Setelah Zhang Fan berbicara dengan acu-ta'acu, Daois Korski tiba-tiba terdiam, dan setelah beberapa lama, dia melanjutkan, dalam 50 tahun, kita akan bertarung lagi di sini. Sambil berkata demikian, dia menghelan nafas dan berkata, Aku tahu kamu takut alam semi-dewa sudah dekat, dan akan ada dewa lain di dunia manusia, tapi Aura Daois Korski berubah, dan roh primordialnya tiba-tiba tegak. Dia jelas memiliki penampilan seperti seekor kera, tetapi dia memberi orang perasaan semangat yang gigih, dan berkata dengan bangga, Dalam 50 tahun, saya tidak berani mengatakan bahwa kultivasi saya akan pulih sepenuhnya, tetapi itu akan jauh dari apa yang bisa saya lakukan hari ini. Jika Anda takut, kita bisa melakukannya sekarang. Kalau ada orang luar di sini, rahang mereka pasti akan ternganga. Keduanya tampak mengesankan, dan kata-kata mereka arogan. Apa yang mereka katakan hanyalah hal yang sama, kita akan bertarung dalam 50 tahun, atau kita bisa bertarung sekarang. Dalam dua kalimat pendek itu, ketakutan dan kengganan di antara mereka berdua terungkap sepenuhnya. Memulihkan kultivasi saya dalam 50 tahun, sungguh lelucon. Zhang Fan berpikir dalam hati, menurutku, belum lagi 50 tahun, bahkan 500 tahun pun mungkin tidak cukup. Ketika Daoiskorsky ditekan di sana, dia tidak menyadari ada yang salah. Namun, saat Daoiskorsky menyerang, itu tidak bisa lepas dari pandangannya lagi. Dia tidak tahu apa yang terjadi dengan Daoiskorsky. Tubuh fisik dan kekuatan spiritualnya terkunci, dan bahkan ketika dia mengeluarkan kekuatannya, dia tidak bergerak sedikit pun. Jelaslah bahwa tanpa sarana khusus, akan memakan waktu lama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jika mudah, mengapa dia menunggu sampai hari ini? Mencapai roh primordial dalam 50 tahun, bahkan jika dia berhasil karena keberuntungan, seberapa kuatkah dia? Pada saat yang sama, Daoiskorsky juga meremehkan. Setelah beberapa saat, keduanya saling berpandangan, mengumpat, rubah tua, dan rubah kecil, dalam hati mereka, lalu tertawa terbahak-bahak bersama. Itu kesepakatan. Dalam 50 tahun, kami akan bertarung lagi. Daoiskorsky sedikit menangkupkan kedua tangannya, dan roh primordialnya berbaring di tubuhnya. Bersama dengan 18 golden kors dan platform, mereka tenggelam ke dalam tanah. Dao mayat berasal dari bumi, dan seni menggali ke dalam tanah hanyalah hal biasa. Ketika Daoiskorsky menggunakannya, itu bahkan lebih mudah. Melihat ke arah tempat di mana ki mayat tau menghilang, Zhang Fan melengkungkan bibirnya, tersenyum, dan berjalan ke sisi bumi sempurna abadi. Kemudian, dia berpikir sejenak, mengulurkan tangannya, dan beberapa pedang terbang-terbang ke sekte karakteristik Dharma, medan perang di utara, dan tempat-tempat lainnya. Ada yang memberitahu Feng Jiuling, ada yang memberitahu Zhu Jiusiao, dan Si Ruo. Setelah melakukan hal itu, Zhang Fan menarik nafas dalam-dalam, lalu dengan pikirannya, sang dewa bumi sempurna memegang pedang awan dan menebasnya ke udara. Retakan. Sebuah retakan berwarna ungu yang tampak seperti sumur muncul di kehampaan, dan aura yang bukan milik dunia manusia samar-samar menyusup masuk melalui celah ini. Teknik terlarang besar dua dunia dari seratus tahun lalu, cabang Fusang. Pedang awan dari negara keluarga Xi, mutiara langit dari awan dan kabut keabadian. Alam awan, apakah benar-benar ada peluang pembentukan jiwa yang saya miliki? Apakah ada pohon dewa Fusang, dan burung gagak emas sedang beristirahat di atasnya? Berdiri di depan celah ungu, Zhang Fan melihat melalui celah itu dan melihat awan yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran di sekitarnya. Awan-awan itu ilusi namun nyata. Tiba-tiba, ada sesuatu yang memanggilnya. Memanggil. 1099. Pegunungan dan sungai Qin Zhou masih indah. Medan perang masa lalu setenang danau yang tak berangin. Medan perang Bei Jiang dipenuhi dengan darah. Banyak sekali ras alien yang bertempur dengan sengit. Gunung-gunung dan sungai-sungai Qin Zhou pada akhirnya akan kembali. Zhang Fan baru saja kembali dari medan perang Bei Jiang. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa bahwa dia akan kembali ke Bei Jiang suatu hari nanti dan menyelesaikan pertempuran yang belum selesai ini. Dunia manusia. Demi kesempatan menjadi seorang kultifator pembentukan jiwa, agar berumur panjang, inilah saatnya untuk pergi sejenak. Zhang Fan menatap Qin Zhou dan medan perang Bei Jiang untuk terakhir kalinya. Matanya penuh makna yang dalam. Kemudian, dia melangkah maju tanpa ragu-ragu. Ledakan. Tubuh asli Zhang Fan dan tubuh asli Dewa Bumi sempurna melangkah ke dalam celah itu bersama-sama. Seolah-olah mereka telah mencapai batasnya. Seluruh celah itu menyusut dengan cepat dan akhirnya menghilang. Pada saat retakan itu menghilang, tampak ada tatapan yang mengintip dari sana. Tatapan itu berhenti di suatu tempat untuk beberapa saat lalu menghilang dari dunia manusia bersama retakan itu. Dunia kembali sunyi. Kalau bukan karena badai Kiroh yang kacau yang masih ada dan kehancuran di tanah, tidak seorang pun akan membayangkan bahwa di tempat seperti itu, empat jiwa pembudidaya formasi jiwa telah hancur, satu diasingkan, dan yang lainnya dikalahkan dan melarikan diri. Setelah sekian lama, terdengarlah desahan. Tanah beriak seperti air. Tak lama kemudian, sebuah platform muncul dari tanah. Selama proses berlangsung, tidak ada retakan sama sekali. Tanah seolah-olah terkumpul dan menyebar bebas seperti air. Tanpa sengaja, kekuatan teknik penggalian tanah tingkat atas terungkap. Mendesah. Rubah kecil yang merepotkan. Di atas panggung, pendeta Korski menghela nafas. Tentu saja, dia tahu apa arti tatapan terakhir Zhang Fan. Dari awal hingga akhir, Zhang Fan tahu bahwa dia tidak benar-benar pergi. Dia hanya tidak mengatakannya dengan lantang. Pada saat terakhir, dia menatapnya seolah-olah sedang mengejeknya. Di samping pries Korski, 18 golden kors mengelilinginya. Di bawahnya, panggung telah terkoyak oleh tanda punishment. Namun sekarang, panggung itu masih utuh dan tidak ada tanda-tanda kerusakan. 50 tahun kemudian, mungkin roh primordialnya akan benar-benar lengkap. Siapa tahu. Roh primordial Korski muncul, menggelengkan kepalanya sambil menatap Zhang Fan yang telah melangkah ke udara dan menghilang ke dalam dunia awan. Jalan pembentukan jiwa adalah transcendensi kehidupan. Itu adalah fondasi keabadian dan jalan keabadian. Bagaimana mungkin memandang rendah dunia manusia? Tetapi pada saat ini, Daois Korski benar-benar merasa bahwa saat mereka bertemu lagi, orang di depannya pastilah seorang Daois transformasi ilahi yang kuat. Untuk sesaat, ia merasa seolah-olah dunia telah berubah, dan generasi baru telah menggantikan generasi lama. Bah! Setelah beberapa lama, Korski tiba-tiba meludah ke tanah. Wajahnya dipenuhi dengan depresi, seolah-olah perubahan yang ia rasakan sebelumnya tidak berasal darinya sama sekali. Rubah kecil, apakah menurutmu otak orang tua ini telah tertekan dan menjadi bodoh? Aku rasa aku belum cukup tertekan untuk melawanmu saat ini. Dengan kemampuannya, dia telah lama menyadari bahwa wujud asli dewa sejati bumi telah menahan sebagian kekuatannya. Bahkan ketika dia melihat Jiang He melarikan diri, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Penganut Tauki Mayat, yang telah mengalami kejayaan zaman kuno, tahu betul betapa langkanya Ki Abadi. Dia tidak percaya bahwa Zhang Fan memiliki kemampuan untuk mengeluarkan bagian lainnya. Jika memang begitu, maka akan ada batas kekuatan yang dapat digunakan oleh wujud asli dewa sejati bumi. Jika melampaui batas tertentu tanpa dukungan Ki Dewa, hasilnya akan sangat berbeda. Ketika melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Zhang Fan rela membiarkan Jiang He melarikan diri demi mempertahankan sebagian kekuatannya, pikiran pertama Sang Penganut Tauki Mayat adalah berteriak Oh tidak. Mungkinkah dia menyimpannya untuk melawanku? Dengan pemikiran itu, Penganut Tauki Mayat sangat waspada untuk melawan Zhang Fan saat ini. Bagaimanapun, reputasi dewa sejati bumi dalam kehidupan dan kekuatan yang ditunjukkan tubuh fisiknya di tangan Zhang Fan membuat Penganut Tauki Mayat sangat waspada. Pada akhirnya, meskipun dia memahami niat Zhang Fan, bagian terakhir dari kekuatannya jelas untuk membuka alam awan dan mencari takdir kenaikan, itu tetap saja menjadi penghalang. Hidup dan mati Jiang He tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan takdir kenaikan. Begitu pula, Zhang Fan tidak akan ragu jika daoiski mayat menyerang. Dibandingkan dengan hidup dan matinya sendiri, takdir ascension bahkan tidak ada artinya. Zhang Fan pasti tidak akan ragu untuk melepaskan takdir ascension dan menunggu beberapa ratus tahun untuk menyegelnya setidaknya selama 10 ribu tahun. Bagaimana bisa Penganut Tauki Mayat berbuat hal bodoh seperti itu? Lupakan. 50 tahun kemudian, 50 tahun kemudian, bisikannya bergema dan akhirnya menghilang. Panggung, mayat emas, dan daoiski mayat semuanya tenggelam ke dalam tanah sekali lagi. Seluruh langit dan bumi terdiam saat itu. Awan dan kabut masih menyelimuti, dan langit pun dipenuhi kabut. Dalam kabut, Zhang Fan berdiri dengan kedua tangan terlipat di belakang punggungnya, memandang kekejauhan dan dengan hati-hati mengamati dunia aneh ini. Alam awan. Belum lagi dia sempat melihatnya sekilas di teknik terlarang besar dua alam. Bahkan jika dia tidak melihatnya, tidak sulit untuk mengetahui di mana dia berada begitu dia melihat pemandangan di depannya. Di atas, ia tidak dapat melihat langit, namun awan tebal menghalangi segalanya. Di bawah, dia tidak bisa melihat tanah. Tanah itu tak berujung, tetapi kosong. Tidak ada matahari, tidak ada bulan, tidak ada bintang, tidak ada siang dan malam, dan tidak ada empat musim. Yang ada hanyalah awan yang tak berujung. Di bawah kakinya, ada awan-awan yang mengembun. Di sekelilingnya, ada awan-awan yang seperti sutra. Sejauh mata memandang, yang ada hanyalah bercak-bercak, bercak-bercak, dan gugusan awan, yang mengambang di suatu tempat yang tidak dapat mencapai langit dan tidak dapat mencapai tanah. Sebagian besar awan itu cepat berlalu bagai bulu pohon willow, tetapi ada juga beberapa yang sekeras batu biru keras seperti awan di mana dia berdiri. Misteri langit dan bumi ada di mana-mana. Awan-awan ini, yang padat dan dapat menahan beban, sebagian besar berwarna lebih gelap dan bahkan memiliki cahaya lima warna. Mereka memiliki atribut logam, kayu, air, api, dan tanah. Dari jauh, mereka tampak seperti pulau-pulau terpencil di laut, tersebar seperti bintang-bintang di langit. Berbeda dengan pulau-pulau di laut keadilan sejati, awan mengambang ini dapat bergerak. Zhang Fan melihat dua awan padat bertabrakan dengan kecepatan yang sangat cepat. Dengan suara ledakan, setengahnya runtuh, dan setengahnya lagi menyatu. Oleh karena itu, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan, dua awan yang awalnya tidak berhubungan itu menyatu. Bahkan ada beberapa binatang kecil seperti kelinci di kedua sisi, melompat ke sana kemari, berpindah rumah. Alam awan ini benar-benar sedikit aneh. Setelah mengamati cukup lama, Zhang Fan tiba-tiba mendesah, seakan-akan sedang berbicara pada dirinya sendiri, tetapi juga kepada seseorang. Ya. Begitu dia selesai berbicara, suara seorang wanita dengan emosi yang rumit terdengar di belakangnya. Peri Yun Hua. Begitu mereka memasuki alam awan, Zhang Fan melepaskannya lagi. Bagaimanapun, dia lahir dan dibesarkan di sini, dan dia adalah bonekanya, jadi tidak ada masalah. Sekarang mereka berada di alam awan, tidak ada alasan untuk tidak memanfaatkannya. Zhang Fan perlahan berbalik dan menatap tajam ke arah Peri Yun Hua. Di matanya, ada keterikatan, ketakutan, kegembiraan, dan keraguan. Rumitnya tak terlukiskan. Menghadapi tatapan Zhang Fan, dia menundukkan kepalanya dan menghindarinya. Kemudian, dia tanpa sadar menggerakkan kakinya sedikit, dan mencondongkan tubuhnya lebih dekat ke Zhang Fan, seolah-olah dia takut akan sesuatu, dan sedang mencari dukungan. Pada saat ini, tatapan Zhang Fan telah melewatinya, dan tertuju pada tubuh Dewa Bumi sejati di belakangnya, yang tampak seperti patung tanah liat. Kini, tubuh ini bukan lagi pencegah kuat yang membuat Dewa Iblis berlengan delapan, Jiang He, dan Wangu tak mampu mengangkat kepala, serta membuat mayat Tao Ki takut, tak berani bertindak gegabuh. Pada saat itu, ia tidak lebih dari sekadar tubuh yang tidak dapat bergerak sama sekali. Kekuatan Ki Abadi akhirnya terkuras abis, dan saat memasuki alam awan, keadaannya menjadi seperti ini. Zhang Fan meliriknya dengan ekspresi rumit, lalu dengan jentikan lengan bajunya, dia sekali lagi meletakkannya di dalam prefektur Valet, dan hanya pedang kabut awan itu yang tertinggal. Dengan kultivasinya saat ini, dia paling banyak bisa mengeluarkan satu dari enam harta karun dewa sejati. Belum lagi kenamnya, dia bahkan tidak bisa mengeluarkan dua. Di antara enam harta karun dewa sejati, misteri Astrolabe adalah yang terkuat, dan dia paling akrab dengan kipas api surgawi. Tidak peduli yang mana yang dia keluarkan, itu akan lebih berguna daripada pedang awan. Namun, di tempat seperti alam awan, dengan bantuan Peri Yun Hua, pedang awan tentu saja menjadi pilihan pertamanya. Kamu ambil saja. Jari Zhang Fan mengusap badan pedang, lalu dia memegang gagangnya terbalik, dan menyerahkannya kepada Peri Yun Hua. Setelah jari-jarinya menyentuhnya, aura pedang awan berubah drastis. Dari yang tadinya tajam dan tak tersentuh, kini jelas bukan benda biasa. Dalam sekejap, auranya menjadi terkendali, hampir tak terdeteksi. Ah! Peri Yun Hua terkejut pada awalnya, lalu dia mengangkat kepalanya untuk melihatnya, lalu menjawab, mengambil pedang awan, dan dengan hati-hati membawanya di punggungnya. Dengan sepasang sayapnya yang menutupinya, orang lain hanya bisa melihat gagang pedang yang terekspos di bahunya. Paling banter, pedang itu terlihat agak kasar, dan sulit untuk melihat detailnya. Melihat dia membawa pedang awan di punggungnya, Zhang Fan berkata dengan tenang, pimpin jalan. Ya, guru. Ekspresi Peri Yun Hua sedikit berubah, dan dia berkata dengan suara rendah. Kemudian, seolah-olah dia melarikan diri, dia membentangkan sayapnya, yang panjangnya lebih dari sepuluh kaki, dan terbang menjauh. Hmm. Mendengar kata, guru, Zhang Fan sangat terkejut. Sebelumnya, Raging Bull dan Moling Fahiri dimasukkan ke dalam spirit bisbak olehnya, dan dia tidak pernah membiarkan mereka keluar, karena dia takut kalau terjadi sesuatu. Karena dia tahu bahwa kedua orang ini tidak ada di sini, ketika Zhang Fan mendengar kata, guru, dia merasa sangat aneh. Bagaimana dia bisa seperti ini? Mungkinkah kesadaran itu terikat pada tubuh dewa bumi sejati, dan ada efek yang begitu halus? Keraguan dalam benak Zhang Fan hanya berlangsung sesaat, lalu menghilang. Lagi pula, itu bukan masalah besar. Kemudian, dia bergerak, berubah menjadi pelangi, dan terbang di belakang periyun Hua, dan terbang ke kejauhan. Awan dan kabut itu seperti lautan, menyebar lalu naik, berubah, mengalir bersama, atau terpisah, sungguh misterius. Pada pandangan pertama, tidak dapat dipungkiri bahwa ini adalah hal baru. Setelah berada di dalamnya dalam waktu yang lama, rasanya seperti menghadapi lautan yang tak berujung sepanjang hari, dan rasa monoton dan lelah muncul tanpa terkendali. Tujuh hari berlalu dengan cepat. Dalam tujuh hari itu, segala sesuatu di sekitarnya tampak sama, tidak banyak perbedaan, seakan-akan mereka berputar-putar di tempat yang sama. Sampai Zhang Fan secara bertahap merasa tidak sabar, perubahan akhirnya muncul. Seribu seratus. Ini. Zhang Fan dan periyun Hua berdiri di udara melawan angin, menatap ke depan ke sebuah dunia yang memenuhi sebagian besar bidang penglihatan mereka. Saat mereka semakin dekat, dunia itu tampak semakin besar. Provinsi Awan Timur. Periyun Hua berkata dengan sedikit kecewa, ada lima provinsi di alam awan. Provinsi Awan Timur adalah salah satunya, terletak di timur. Daerah asal kami sebelumnya disebut Great Eastern Wilderness. Daerah itu tak terbatas dan tandus. Provinsi Awan Timur, Gurun Timur Raya. Zhang Fan mencatatnya dalam hatinya, lalu bertanya, Yun Hua, ceritakan lebih banyak tentang situasi di alam awan. Meskipun dia sudah tahu bahwa akan ada perjalanan ke alam awan di masa depan, dan itu terkait dengan kesempatannya untuk menjadi dewa, masih terlalu dini untuk mengatakan kapan waktunya masih belum pasti. Ditambah lagi, ada banyak hal yang harus dilakukan, jadi dia tidak banyak berkomunikasi dengan Periyun Hua. Sekarang adalah waktu yang tepat. Periyun Hua tidak menyembunyikan apapun, dan mereka berdua berdiri di udara, berbicara tanpa lelah. Alam awan dibagi menjadi lima provinsi, Provinsi Awan Barat, Provinsi Awan Timur, Provinsi Awan Utara, Provinsi Awan Selatan, dan Provinsi Awan Tengah Tempat Esensi Berada, yang juga disebut Provinsi Tengah. Alasan mengapa daerah ini dinamakan demikian adalah karena dahulu kala, hanya ada satu provinsi di alam awan, yaitu Provinsi Awan. Rincian pertempuran terakhir semuanya terkubur dalam debu sejarah, dan secara langsung memecah Provinsi Awan menjadi lima, sehingga menghasilkan realitas terkini dari lima provinsi di alam awan. Di luar kelima provinsi itu terdapat alam awan yang tak berujung, membentang hingga keempat kutub. Ini adalah tanah tandus yang dibicarakan peri Yun Hua, seperti Gurun Timur Raya. Tanah tandus di empat kutub itu tidak memiliki batas, dan betapa misteriusnya itu. Bahkan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, para kultifator alam awan masih belum mengetahuinya. Empat tanah tandus yang luas adalah tempat tinggal binatang awan terkuat di alam awan. Banyak orang telah menjelajahinya, tetapi pada akhirnya, mereka jatuh ke dalam mulut binatang itu, tidak dapat mengetahuinya. Betapa luasnya dunia ini. Zhang Fan mengangkat alisnya, setelah mendengarkan penjelasan peri Yun Hua, dia bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun alam awan ini tidak seluas dunia kultifasi bawah tanah, dunia kultifasi sembilan prefektur, atau dunia kultifasi di luar negeri, namun tetap saja bisa dianggap rumit. Aku jadi bertanya-tanya, berapa banyak usaha yang harus kulakukan di dunia yang luas ini untuk mendapatkan kesempatan menjadi seorang kultifator transformasi ilahi dan akhirnya melangkah ke alam keabadian. Misteri dan keajaiban alam di antara awan jelas tidak terbatas pada ini. Namun, Zhang Fan tidak ingin terus bertanya tentang hal itu. Dia hanya ingin mendapatkan pemahaman umum tentang hal itu terlebih dahulu. Jika dia benar-benar menemui masalah, dia akan meminta bantuan seseorang dengan bantuan peri Yun Hua, boneka ular setempat. Ayo pergi. Mari kita pergi melihat negara awan timur. Zhang Fan bergerak dan hendak melangkah ke negara awan timur. Ah, tunggu. Peri Yun Hua berteriak kaget. Dia mengulurkan tangannya, ingin menarik tetapi tidak berani melakukannya. Jejak kepanikan dan kecemasan muncul di wajahnya. Meskipun dia tidak berani menarik tangannya pada akhirnya, Zhang Fan juga tidak bergerak. Sebaliknya, dia mengeluarkan suara terkejut dan membeku di tempat. Mengikuti tatapannya, Peri Yun Hua meliriknya lalu menghela napas panjang. Meskipun mereka belum saling kenal sejak lama, Peri Yun Hua tahu orang macam apa Zhang Fan itu. Selama dia bisa melihat pemandangan di depan matanya, situasi yang dikhawatirkannya tidak akan terjadi. Zhang Fan, yang berdiri di samping, tengah berpikir keras. Di tempat yang dapat dilihat matanya, di kehampaan di luar negara awan timur, puluhan sosok yang memegang berbagai alat melompat keluar. Mereka terbang naik turun seperti ikan di laut. Pada saat yang sama, bang, 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 bang. Serangkaian suara tiba-tiba terdengar. Dari suara pertama, itu terus menerus. Pada sumber setiap suara, awan kecil akan muncul dari udara tipis, menyatu, dan mengembun menjadi awan. Ada yang keras bagaikan lantai kapur, ada yang samar bagaikan bulan terang di dalam air, ada yang cepat bubar, ada yang berkumpul dan berpelukan namun tak bubar. Tiba-tiba awan bukan saja muncul lalu menghilang, bagaikan bunga yang mekar dalam sekejap, awan itu pun langsung menghiasi kekosongan. Apakah seperti ini awan di alam awan terbentuk? Zhang Fan tertegun sejenak, lalu matanya terbelalak saat dia menatap sosok-sosok yang terbang keluar dari negeri awan timur dengan takjub. Masing-masing orang itu mengembangkan sayapnya lebar-lebar dan meluncur di udara, menerkam ke arah awan putih seolah-olah awan itu adalah kristal yang bersinar. Mereka ini, Zhang Fan mengerutkan kening, hanyalah manusia biasa. Di bawah tatapannya, tidak sulit untuk melihat bahwa lusinan sosok yang menerkam di udara ke arah ini semuanya adalah pria kuat, tetapi kebanyakan dari mereka pucat dan kurus kering, berpakaian compang kemping. Baik mereka manusia biasa maupun kultifator, tentu saja mustahil untuk bersembunyi dari mata Zhang Fan. Di alam awan, juga mustahil bagi puluhan ahli yang tidak dapat ia lihat untuk tiba-tiba muncul di hadapannya. Mereka hanya bisa menjadi manusia biasa. Di punggung makhluk-makhluk Fana ini, seperti Priyun Hua, ada sepasang sayap. Sayap-sayap itu memiliki berbagai bentuk dan ukuran, ada yang seperti sayap kelelawar yang berselaput, ada yang seperti sayap capung yang transparan, dan ada yang seperti bulu burung yang berserakan. Selain penampilannya yang aneh, sepasang sayap ini juga tampak sangat compang kemping, jauh dari kesan memukau dan indah seperti sayap badai milik Priyun Hua. Sebaliknya, sayap-sayap ini memberikan kesan yang tidak selaras karena disatukan. Mereka berkumpul dan berpencar, berhenti di awan-awan, mengetuk dan memeriksa, seolah-olah mereka sedang mencari sesuatu. Setelah beberapa lama, seorang manusia dengan sayap di punggungnya tiba-tiba bersorak. Seketika, dengan suara, wash, semua orang mengerumuninya. Di tengah kerumunan itu ada pria yang pertama kali menemukan dan bersorak. Di sampingnya ada seorang pria parubaya yang tampak agak berwibawa dan tua. Ketika lelaki setengah baya itu mendekat, semua orang dengan hormat memberi jalan baginya untuk masuk. Begitu dia masuk, dia mengeluarkan sebuah benda dari dadanya. Barang inilah yang menarik perhatian Sang Fan. Benda itu berbentuk silinder sepanjang lengan bawah, dan seluruh badannya terbuat dari kuningan. Hanya bagian tengahnya yang memperlihatkan sedikit kristal, seolah-olah benda itu dilapisi kristal transparan. Setelah lelaki parubaya itu mengeluarkan silinder itu, dia mengarahkannya ke kaki orang yang pertama kali menemukan dan bersorak. Wuss! Dalam sekejap, seolah-olah terowongan angin telah terbentuk, menelan sejumlah besar ki awan di bawah kaki semua orang ke dalam silinder, lalu memuntahkannya dari ujung lainnya. Ketika ia masuk, ia menjadi utuh, dan ketika ia keluar, ia pecah berkeping-keping, kabur, dan tidak dapat disatukan kembali. Seluruh proses itu berlangsung kurang dari tiga tarikan napas, namun saat lelaki parubaya itu berhenti, dengan penglihatannya, Sang Fan samar-samar dapat melihat bahwa kristal yang tertanam dalam silinder itu tampak diwarnai dengan semacam kilauan putih bersih, seolah-olah ada gumpalan awan ki yang terjerat di dalamnya. Kultifasinya berada pada tingkat pertama atau kedua dari tahap penyempurnaan. Sang Fan memperhatikan sedikit, dan kemudian menyadari bahwa pria parubaya itu masih memiliki kekuatan spiritual di tubuhnya, jadi dia tidak sepenuhnya manusia biasa. Baginya, tahap pemurnian tingkat pertama atau kedua tidak ada bedanya dengan manusia biasa, jadi ketika dia melirik sekilas, dia sebenarnya merindukan orang ini. Namun, sekilas perhatian Sang Fan terali dari pria parubaya itu, dan beralih ke silinder di tangannya. Serap energi dari awan dan isikan ke dalam kristal. Alat ajaib ini sedikit menarik. Itu hanya sedikit menarik. Setelah Sang Fan melihatnya dengan seksama, dengan kultifasi metode perkakasnya, benda ini tidak lagi menarik baginya. Guru, mereka sedang membuat batu awan. Tepat pada saat ini, peri Yun Hua tiba-tiba berbicara. Batu awan. Sang Fan langsung teringat pada kristal yang baru saja dilihatnya, dan mengira ini adalah batu awan yang disebutkan Yun Hua. Benar sekali, batu awan juga dikenal sebagai kristal awan, dan merupakan benda penting untuk mengembangkan teknik awan besar. Jika kamu tidak memiliki garis darah surgawi, kamu tidak dapat menyerap kekuatan awan seperti kamu dapat menyerap energi spiritual, dan hanya dapat berkultifasi melalui batu awan. Setelah peri Yun Hua memberikan penjelasan kasar, Sang Fan juga mengerti. Klan surgawi, pada hakikat, merupakan penguasa sejati alam di antara awan. Klan surgawi yang disebut-sebut itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan suku-suku asing di perbatasan utara. Masalahnya adalah mereka lebih kuat, dan keberuntungan mereka juga lebih baik. Mereka telah memasuki alam di antara awan bertahun-tahun yang lalu. Di tempat yang paling cocok bagi mereka untuk menunjukkan kekuatan, klan surgawi sepenuhnya menguasai dunia ini. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk mengucapkan dua atau tiga kalimat, para manusia itu sekali lagi bubar, wajah masing-masing dari mereka memerah, seolah-olah mereka sedang merasakan keberuntungan atas panen barusan. Pada saat ini, angin di langit tiba-tiba berubah. Wus-wus. Suara angin menderu tiba-tiba terdengar, seolah-olah ratusan burung elang tengah terbang tinggi di angkasa, melakukan penyelaman terakhirnya sebelum berburu. Segera setelah itu, masa gelap yang terdiri dari tidak kurang dari ratusan sosok humanoid bersayap menutupi langit dan menutupi bumi. Orang-orang ini, sekilas, tampak tidak berbeda dari manusia biasa sebelumnya, tetapi setelah diamati lebih dekat, orang akan menemukan bahwa sebagian besar sayap mereka adalah milik burung pemangsa, dan mereka mengenakan baju perang dan memegang senjata di tangan mereka, tampak seperti prajurit. Tidak kurang dari ratusan orang bergabung, dengan paksa menyeret sepotong awan yang telah mengembun menjadi lingkaran cahaya kuning dan menerbangkannya kembali. Sebagian besar dari mereka masih memiliki luka dan darah di tubuh mereka, seolah-olah mereka baru saja mengalami pertempuran sengit. Di tengah hembusan angin awan berwarna kuning, seekor burung pemangsa mirip elang gunung berwarna kuning, seukuran manusia, dengan lemah menurunkan sayapnya, tergeletak tak bergerak. Meskipun belum mati, ia hampir mati. Percikan. Ketika air mendidih masuk ke dalam minyak mendidih, tiba-tiba terdengar sorak-sorai yang menggetarkan bumi. Para manusia sebelumnya hampir bersamaan menghentikan apa yang sedang mereka lakukan, dan bersorak saat mereka menyambut mereka. Tatapan mata Zhang Fan menyapu mereka, lalu menyapu melewati burung iblis yang berbaring di atas awan, lalu dia mengalihkan pandangannya kekejauhan, ke arah dari mana ratusan orang itu terbang. Seketika pandangan aneh terpancar di matanya, seolah dia telah menemukan sesuatu. Ah! Hati-hati! Binatang awan sedang mengejar. Namun dalam sekejap mata, manusia yang menyambut binatang awan itu berhenti dan mundur. Kemudian, ratusan manusia yang menyeret lingkaran kuning awan itu juga dalam keadaan menyedihkan, dan mereka mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk terbang menuju negara awan timur. Merasakan suara sesuatu yang menerobos udara semakin dekat di belakang mereka, mereka bahkan tidak berani melihat ke belakang, dan mereka bergegas maju dalam perlombaan melawan waktu. Ini adalah binatang awan. Mata Zhang Fan menyipit, lalu dia menatap burung iblis besar yang terbang di atasnya sambil menjerit sedih. Burung iblis besar yang mengejar mereka seakan-akan hendak menelan hidup-hidup ratusan manusia itu, sekilas tidak jauh berbeda dengan burung yang ada di lingkaran kuning awan, hanya saja ukurannya empat atau lima kali lebih besar. Mereka pasti telah membunuh anak burung milik orang lain, dan pada saat yang sama, membawa sarangnya. Mereka datang ke sini untuk membalas dendam. Dalam sekejap, Zhang Fan menyadari bahwa ini bukan pertama kalinya dia melihat hal seperti ini. Kecepatan burung iblis kuning itu sangat cepat. Dalam sekejap, ia menyapu langit, dan sayapnya yang besar tiba-tiba berhenti, menyapu kepala semua orang. Dalam sekejap, cahaya kuning tak berujung mengembun, dan saat burung iblis mengepakan sayapnya, ia berubah menjadi meteorit yang jatuh dari langit, menghantam dengan suara ledakan keras.